Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sehat Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, selamat siang dan selamat datang pada webinar Fakultas Hukum Universitas Pejajaran Tribute to Prof. Mohtar Kusumat Maja, webinar hari ini bertajuk kontribusi konseptual dan teoretikal Prof. Mohtar Kusumat Maja dalam antisipasi perkembangan hukum terkini. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Renata, saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pejajaran, dan saya akan memandu rangkaian kegiatan pada hari ini. Peserta yang berbahagia, hari ini kita sungguh beruntung karena di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk penyapa Bapak Ibu Narasumber, yang kami hormati Bapak Dr. Dan Rifanto Budianto, SHLLM, IT Law, FCB-ARP, FII-ARP. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang juga Renata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam yang paling bahagia dan paling semangat untuk guru saya, Prof. Mik Komar yang juga telah hadir di dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dan Rif. Kemudian yang kami hormati, Ibu Miranda Risang Ayupalar, SHLLM, PHD. Selamat siang Ibu, salam sehat Ibu. Kemudian moderator kita pada hari ini, yaitu yang kami hormati, Ibu Cintari Kartika Putri, SH. Selamat siang Ibu, atau mungkin saya mohon izin memanggil Teteh ya, Teteh Cintari, karena kita satu alamater, Teteh. Boleh, aja selamat siang Renata. Siang Teteh. Semoga Bapak Ibu serta Teteh dalam keadaan sehat selalu. Kami juga ingin menyapa seluruh tamu undangan, serta Bapak Ibu dosen di Zoom dan juga live streaming YouTube webinar FH4. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu. Peserta yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar antara lain. Yang pertama, peserta kami mohon untuk mengganti display name di Zoom mengikuti format, yaitu nama underscore instansi, contohnya dapat Bapak Ibu lihat pada layar. Kemudian yang kedua, peserta kami mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama sesi pemateran materi berlangsung, kecuali ada instruksi dari MC ataupun moderator ketika sesi tanya-jawab. Yang ketiga, peserta juga kami mohon untuk selalu menyalakan kamera atau video Anda. Baik, agenda berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilakan. Kepada operator, kami persilakan lagu Indonesia Raya. 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 Ibu Indonesia Raya. Ibu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Suki acara inti, namun sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan riwayat hidup moderator kita pada hari ini, yakni ada Teteh Cintari Kartika Putri SH. Beliau meraih gelar sarjana hukum di Universitas Pejajaran pada tahun 2014 dan beliau merupakan wisudawan terbaik Universitas Pejajaran dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,95. Beliau sekarang juga merupakan asisten vice president di PT Bank Mandiri. Beliau juga pernah memegang jabatan sebagai eksekutif legal assistant to treasury director di PT Bank Mandiri. Dan beliau juga pernah bekerja sebagai relationship manager di PT Bank Mandiri. Baik teh, kepada Teteh Cintari, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta webinar kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa selalu diberikan kesehatan di era pandemi ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Tribute to Prof. Mohtar Kusumat Majah yang mengambil topik kontribusi konseptual dan teoretikal Prof. Mohtar Kusumat Majah dalam antisipasi perkembangan hukum terkini. Nah, sesuai dengan topik tersebut, siang hari ini kita akan melaksanakan webinar. Kita akan membahas mengenai konsep dan teori dari hukum pembangunan yang merupakan buah pemikiran dari Prof. Mohtar yang lahir kurang lebih hampir setengah abad yang lalu dan relevansinya dengan perkembangan pembangunan saat ini. Beberapa di antaranya adalah terkait pemanfaatan teknologi dalam rangka percepatan implementasi ekonomi digital termasuk teknologi blockchain dan juga terkait perkembangan hukum kekayaan intelektual, hukum kekayaan intelektual komunal, terutama dalam pembaruan, pembangunan, dan perekonomian dari masyarakat lokal. Webinar siang kali ini kita akan membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama kita akan membahas mengenai teori hukum pembangunan platform teoretikal crypto law di Indonesia dan nanti di sesi kedua kita akan membahas mengenai hubungannya dengan hak kekayaan intelektual dan masyarakat. Namun untuk mempersikat waktu, terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi pertama, saya akan terlebih dahulu membacakan CV atau sedikit meng-highlight CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Untuk sesi pertama, narasumber kita adalah Bapak Dr. Dan Rifanto Pudianto, SHLFM in IT Law, Fellow Chartered Bani Arbitrator, dan Fellow Indonesian Institute of Arbitrator. Mau nejin saya bacakan sedikit CV-nya ya Pak Dan Rif, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Cintari, silakan. Baik, sedikit kita highlight dari sisi rewet pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Pajajaran, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan Master of Law di John Marshall Law School di Chicago, USA, dengan BFC Swide Fulbright Amineff dan USAID, kemudian juga beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Pajajaran. Dari sisi pengalaman bekerja, beliau mengawali karir di bidang hukumnya sebagai lawyer di McKesson Partner, kemudian bergabung sebagai akademisi, sebagai dosen tersebut tahun 1997 dengan jabatan Associate Professor in Cyber Law. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual di Universitas Pajajaran. Dan tentunya sesuai dengan yang tadi saya sudah sempat mention di awal, beliau juga merupakan arbiter yang terdaftar di Bani dan juga di Indonesian Institute of Arbitrator. Dan beliau juga sempat menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI di bidang hukum dan regulasi strategis di tahun 2014 hingga tahun 2019. Dari sisi kontribusi, saya sedikit highlight ya Pak ya, beliau ini juga sudah banyak sekali kontribusinya, terutama di bidang hukum teknologi. Beliau ikut membantu perancangan atau penyusunan Undang-Undang ITE, Undang-Undang No. 11 tahun 2008, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Dan dari sisi karya ilmiah juga sudah cukup banyak sekali karya-karya beliau. Ada beberapa buku, mungkin saya highlight ya antaranya. Buku terkait hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. Kemudian juga di tahun 2018 ada buku terkait fintech ya Pak ya. Fintech, legislasi, dan regulasi di Indonesia. Dan yang terakhir ini yang baru saya mulai baca nih Pak, bukunya terkait Blockchain Law, Jurisdisi Virtual, dan Ekonomi Digital. Oleh karenanya untuk mempersikat waktu, kita akan segera memasuki sesi pertama. Kami persilakan kepada Pak dan Rif, Pak, untuk menyampaikan pemakarannya. Silakan, Pak. Terima kasih, Tia Sintari. Bapak-Ibu yang saya hormati, terutama yang saya utamakan, dan yang selalu saya banggakan dan saya sayangi, Ibu Profesor Dr. Mikke Komar Kantaan Maja, yang telah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini, ya suatu kehormatan buat saya, karena beliulah yang menginspirasi saya untuk lebih mendalami, selain dalam hukum internasional, juga hukum teknologi informasi. Beliau adalah Ketua Cyber Law Center pertama di Indonesia, dan beliulah yang mengajak kami semua di tahun 1999. Saat itu tidak ada yang terpikir untuk bicara cyber law. Saat itu, beliau saat itu mengajak kami semua, termasuk Profesor Ahmad Ramli, guru kami dalam bidang cyber law, yang mengajak kami juga berperan serta, tadi dikatakan oleh Tia Sintari, untuk kita berkontribusi dalam Undang-Undang ITE. Bersama teman-teman dari ITB, Profesor Suwono, Profesor Dr. Budi Raharjo. Baik, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, semua yang hadir dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan yang luar biasa di siang hari ini, kita semoga dalam keadaan sehat selamat. Bagi yang sedang dalam berproses melakukan pemulihan kesehatan dengan kondisi pandemi, saya doakan juga mendapatkan kepulihan dan kesehatan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sofri 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 Wa Yashiri Amri Wa Lulukdata Mishka. Mereka izin saya untuk share screen. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, kenapa pada kesempatan ini saya mengangkat sesuatu hal yang betul-betul sangat futurikal, yaitu kriptolow, karena di belahan bumi sebelah barat, timur, engah, itu sudah mulai mengangkat pendekatan-pendekatan yang tidak lagi mengarah kepada datanomik, ekonomi berbasis data, tapi sudah mengarah kepada apa yang disebut kriptonomik. Platformnya adalah platform blockchain. Ini seperti kita tadi sempat sampaikan, bicara cyber law, bicara internet di tahun 1999 di Indonesia. Saat itu bagaimana sangat sulit meyakinkan bahwa ada suatu cyberspace, ada suatu ruang internet yang berinteraksi dengan frekuensi, di situ ada subjek hukum, ada perbuatan hukum, dan akibat hukum. Sama seperti tahun 70-an, Profesor Motar meyakinkan adanya suatu kenyataan, konsep wawasan Nusantara yang belum bisa dibayangkan sebagai archipelagic state. Bagaimana Profesor Motar meyakinkan bahwa konsepsi laut teritorial yang 12 mil itu, itu adalah suatu realita. Sekarang kita bisa lihat laut dengan satelit, bisa lihat laut dengan drone, bisa kita lihat laut dengan teknologi penyiaran. Tapi pada saat itu, itu sesuatu hal yang sama seperti hari ini, kita bicara apa itu blockchain, apa itu internet of things, dan mengapa kripto, kriptonomik yang di dalamnya akan mengarah kepada suatu peradaban kripto, itu menjadi penting kita ketahui semenjak hari ini. Jadi saya selalu bersyukur bahwa Profesor Motar selalu melihatnya sebagai suatu kenyataan-kenyataan yang tidak pernah berhenti. Karena beliau tahun 1976 sudah berkata bahwa peranan teknologi di zaman modern ini bagian dari suatu kehidupan yang tidak akan berhenti, dan ini tidak bisa diabaikan. Dan itu terbukti pada kenyataan-kenyataan dari tahun 1999, bahkan pada saat beliau menjadi, saya katakan, juristeknokrat, yaitu seorang teknokrat yang berbasis juridis, melihat bahwa dari merubah rejim-rejim hukum laut, rejim pertambangan dengan production sharing contract, yang saat itu merupakan turunan dari hukum investasi di tahun 70-an, di mana pada saat itu kita bicara pertambangan-pertambangan sebagai bentuk mengundang investasi secara infrastruktur, FBI, foreign direct investment di Indonesia sebagai rejim baru saat itu, sama seperti tahun 1999 Profesor Mika Komar membuat suatu rejim baru tentang cyberspace di Indonesia, dan pada tahun 2008 menjadi undang-undang, dan itulah Indonesian Cyber Law, yang sangat menjadi monumental milestone rejim hukum di Indonesia, sampai dengan kondisi di tahun 2015, kita melakukan asklarasi ekonomi digital. Hari ini kita sangat yakin generasi Z atau menelial generation adalah bagian dari platform pemulihan percepatan ekonomi nasional pandemi, karena mereka lah yang umur 30-20 lah, yang bahkan belasan yang mudah sekali berinteraksi dengan apa yang disebut 4.0. 4.0 adalah suatu ilustrasi bagaimana revolusi industri ini menjadi revolusi yang sifatnya itu bukan semata-mata virtualnya, tapi virtual berinteraksi dengan faktual. Nah, apa yang disampaikan di sini, saya meyakini juga bahwa pentingnya kita memahami ilmu hukum sebagai respon terhadap apa yang disebut dengan teori hukum. Jadi kalau teori hukum itu lebih kepada mempelajari ilmu hukum, sementara kalau kita ilmu hukum itu secara sederhana lah teori hukum positif. Jadi kalau kita bicara legislasi-regulasi itulah ilmu hukum. Dan selalu kalau kita bicara ilmu hukum, praktis, konkret, nilai, dan normatif. Tapi bicara teori hukum, apa yang disampaikan oleh Prof Motar, itu akan bersifat teoretikal, abstrak, bebas nilai, dan tidak normatif. Ini menjadi kata kunci pada saat kita berbicara metode futurikal. Karena metode futurikal itu tidak bisa dikatakan, ah, itu kan belum kejadian di hari ini. Nah, itu kan berarti pendekatan ilmu hukum harus praktis dan konkret. Teori hukum selalu melihatnya bahwa itu bebas nilai. Tidak bisa kita katakan serta-merta cryptocurrency di label sebagai tempat cuci uang. Tidak bisa kita cepat, wah ini nanti dibuat untuk aksi teroris. Kita kalau pendekatan teori hukum, kita akan melihat dulu bagaimana membentuk konstruksinya. Nah, pada saat kita tuangkan menjadi legislasi-regulasi, barulah kita perhitungkan benar. Apa yang disebut memiliki norma, asas, etikat baik. Itu levelnya di ilmu hukum. Nah, Guedo Kalabresi dengan bukunya yang sangat terkenal saat itu, yaitu The Future of Law Economics. Di tahun 80-an tidak pernah ada orang yang dulu berpikir ada keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Judge Posner, Prof. Posner dari Chicago lah yang membuat platform itu. Sama seperti Prof. Motar pada tahun 70-an membuat platform teori hukum pembangunan agar aspek-aspek hukum pembangunan di bidang infrastruktur, pertambangan, kemudian juga wawasan nusantara, artinya teritorial, saat itu kemudian menjadi bagian dari hukum. Oleh sebab itu, dikatakan di sini, economic analysis of law adalah bagian dari pendekatan baru dalam pendekatan-pendekatan arah perubahan masyarakat. Makanya Ibu Mira dari Sangayu, PSD, akan melihat bagaimana teori hukum pembangunan juga kalau kita masyarakat komunal terkait kekainan intelektual. Karena kekainan intelektual kan selalu diartikan sebagai personalitas properti. Bagaimana Ibu Mira nanti pada sesi berikutnya akan menjelaskan, oh enggak, ini juga bisa, komunal property, dengan indikasi geografis. Nah, ini merupakan suatu evolusi yang tidak bisa kita ingkari. Begitu economic analysis of law bergerak, maka nanti akan muncul juga beberapa law and titik-titik. Jadi, kalau saya mengatakan law and technology, kemudian law and cryptonomics, itu menjadi fakta yang memang secara teoretikal oleh Guido Kalibresi, yang sebelumnya juga dibuat fondasi teorinya oleh Judge Spots Bosner dengan bukunya yang sangat terkenal, economic analysis of law, itulah yang menjadikan betapa masih tetap relevannya teori hukum pembangunan di Indonesia. Karena Indonesia dianggap selalu menjadi bagian yang terus membangun. Nah, Prof. Rili Rasidi melihat bahwa Pak Motar tahun 70-an sampai sekitar 90-an itu merespon sebagai suatu bentuk teori hukum, asas dan kaidahnya. Beliau melihat bahwa ketertiban itu penting. Ketertiban ini bukan dalam pengertian Sako PP yang melakukan ketertiban. Bukan, in order, artinya keteraturan. Makanya pada saat itu Presiden Salato percaya benar waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman dibentuk suatu metode pembangunan yang dikenal dengan repelita, rencana pembangunan. Artinya, rencana itu kan membentuk keteraturan. Sama seperti kita platform teknologi. Algoritma dari internet, algoritma dari blockchain, algoritma dari kripto, itu kan sebenarnya keteraturan. Sebelumnya hanya kita bicara binari-binari. Nanti bergeser menjadi arsitektur. Arsitektur menjadi algoritma. Inilah yang konsepsi penting yang saya selalu ambil, bahwa Prof. Motar itu pada fase kedua, menurut Pak Lili, itu bukan saja bicara teoretikal hukumnya, tapi juga khasana budaya lokal. Inilah fase kedua inilah yang menjadi dasar dari nanti akan disampaikan oleh Bu Miranda PSD. Dan juga dari saya dalam sisi bahwa pada akhirnya Pancasila itu secara realita ada dalam pendekatan hukum dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Nanti saya tunjukkan bagaimana juga Presiden Joko Widodo mengambil suatu pemahaman yang juga memiliki warna yang sama, dengan bagaimana wacana Pancasila itu sebagai ideologi konstitusi kita adalah penting. Kenapa? Karena dalam penyatuan-penyatuan, interplay, pemahaman-pemahaman dari Prof. Motar, dan juga dalam pendekatan teori hukum global dari pemikiran Pancasila, disinilah nyata bahwa digital transformation itu menjadi juga transformasi bangsa. Apalagi kita dalam rangka pandemik. Semuanya tentang personalisasi, semuanya tentang proporsionalisasi, dan semuanya tentang virtualisasi. Jadi peran media digital yang saat ini diarahkan kepada nilai kemanusiaan dan kebangsaan. The value of humanity. Sila kedua dari Pancasila. adalah kemanusiaan yang adil dan berada. Penggunaan-penggunaan teknologi akusimedia digital tidak bisa dilepaskan dari value of humanity. Bahwa kita adalah manusia. Dan yang kedua, menurut Pak Presiden Joko Widodo juga, sesuai dengan apa yang disampaikan Prof. Motar, nilai Pancasilanya di mana? Nationality values. Artinya dia harus memiliki nilai kebangsaan. Yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Bahwa kedolatan digital di Indonesia, kalau nanti kita membuat suatu sistem kriptonomik nasional, itu akan berbasis persatuan. Bukan berbasis kapitalisme sektoral. Karena pada dasarnya, dia akan mengarah kepada suatu desentralisasi yang bersifat transparan. Bukan desentralisasi sebagai otonomi dari suatu daerah. Karena pendekatan-pendekatan kriptonomik ini adalah variable percepatan. Dulunya kita bicara percepatan tanpa pemulihan. Dengan ananya pandemik, begitu ada pemulihan, maka harus dilakukan percepatan. Dan transparan serta akutabilitas. Oleh sebab itu, dalam pendekatan berikutnya, saya memperkenalkan suatu rejim hukum yang sebenarnya sudah ada sebagai derivatif cyber law, yaitu lex digitalis. Ini di rejim hukum terbaru di tahun 2020, bahwa semula yang hanya cyberspace, yang di konsepsi virtual yang disampaikan di tahun 80-an, itu sudah perlu adjustment. Adjustment kenapa? Teknologinya itu bukan lagi teknologi semata-mata internet berbasis platform web basis. Tapi berbasis apa? Aplikasi. Aplikasi apa? Digital. Nah inilah, pendekatan perbuatan hukum di ruang virtual itu tidak bisa dibilang, wah nggak terjangkau. Nanti kalau ada cryptocurrency, cara pembayaran, sulit undang-undang atau legislasi Indonesia untuk diartikulasikan sebagai menjangkau perbuatan hukum itu. Menjangkau akibat hukum yang diciptakan dari perbuatan hukum di kriptonomik. Sama seperti tahun 1999, kita menyatakan gimana, ini ada internet yang kita pakai di tahun 1995, mungkin Bapak-Ibu masih ingat, itu ada modem yang segede buku esikopedi, yang kalau mau nyabung, tang-ting-tung, tang-ting-tung, untuk ngeluarin situs saja, kita bisa masak dulu indomie instan. Mie instan yang matang baru deh keluar. Dimana pada saat itu kita masih betul-betul ya homo erectus. Kalau sekarang kita sudah homo informaticus, bangun tidur, langsung cek status. status IG story, status WhatsApp, Facebook, sekarang TikTok bahkan ya. Jadi penekatan ini sudah nggak bisa kita mengatakan, oh itu nggak boleh. Nggak bisa diatur oleh legislasi. Oh tidak begitu. Penekatan teori konsep pembangunan selalu berbasis futurika. Sepanjang itu masuk kepada wilayah, dimana wilayah itu terakses secara algoritma personal warga negara Indonesia, maka dia tidak bisa mengatakan beyond jurisdiction. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, maka disinilah Lex Digitalis menjadi apakah itu ekspresif atau instrumental. Pada dasarnya semua untuk mengkanalisasi potensi-potensi yang ada di dalam diri atau korporasi atau juga institusi dalam suatu wilayah virtual. Ini hanya ilustrasi sederhana bagaimana terjadinya evolusi bahwa kenyataan yang disampaikan oleh Prof. Motor, asas kaedah, itu bisa terwujudkan dalam proses dan lembaga. Jadi bagaimana melembagakan suatu hukum, bagaimana proses hukum itu menjadi, itu being, itu secara realita dengan teknologi itu memiliki paralelisme. Kalau yang senang menonton Marvel, pasti sangat biasa dengan dunia paralel seperti yang lagi sekarang Loki. Bahwa paralelisasi antara legislasi dengan teknologi itu realitanya ada. Makanya begitu saya memahami adanya suatu fenomena yang sangat esensial dan juga fundamental yaitu kripto di negara-negara lain dan kita juga secara regulasi karena itu masih berbentuk peraturan Menteri Perdagangan walaupun turunannya dari legislasi yaitu Undang-Undang Perdagangan adanya aset kripto. Saya kemudian terpanggil untuk mengatakan ini bagian yang sudah secara futurikal oleh Profesor Mottar dibaca di tahun 1976. Beliau sudah mengetahui akan ada suatu masa teknologi itu akan mengalami bagian untuk perubahan dan pencapaian tujuan masyarakat. Masyarakat apa? Kalau dulu masyarakat yang membangun, sekarang masyarakat digital. Bapak-Ibu sekalian sering kita terkunci pemahaman labeling blockchain itu hanya kripto currency. Tidak Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lihat aplikasi blockchain itu bahkan nanti buat pemilu, pil kada, penjaminan, atau juga kita bicara intellectual property sebagai bentuk hal-hal kemudian kesehatan. Ini adalah suatu ekosistem yang akan kita jalani seperti dulu kita tidak tahu bahwa ada ekosistem ekonomi digital. Kita tidak pernah tahu bahwa kita bisa bertransaksi lewat aplikasi. Tahun 2013-2014 siapa yang tahu bisa kita berbelanja lewat tokpet, lewat Bukalapak. Kalau mau beli sayur, sayur box. Siapa yang tahu saat itu? Siapa yang tahu juga di tahun 2016 tiba-tiba kita bisa belanja pakai sesuatu yang disebut digital transaction payment, digital payment yang namanya GOPE lah, yang namanya OVO lah gitu. yang sifatnya itu mengasklarasikan ekonomi digital. Bagaimana UMKM jualan bisa lewat Instagram. Kemudian menjadi bagian dari aplikasi platform. Itulah yang akan terjadi pada saat pendekatan blockchain. Jadi blockchain 1.0 sebenarnya sudah kita lakukan di tahun 2015-2016 pada saat kita menggunakan aplikasi untuk ekonomi digital. Nah, disinilah saya kemudian meneruskan konseptual teori hukum-teori hukum yang diciptakan oleh Prof. Motar yaitu teori hukum pembangunan, kemudian teori hukum integratif Prof. Romli, kemudian teori hukum progresifnya Prof. Sacitra Harjo menjadi apa yang saya katakan sebagai teori hukum konvergensi. Bahwa teori hukum konvergensi inilah yang kemudian bisa melihat adanya suatu kenyataan teknologi, hukum, ekonomi, dan sosial menyatu. Sama seperti yang saya cuplik dari The Economist. Inilah teori hukum konvergensi untuk melihat the trust ecosystem, the trust technology. Without trust, nggak akan bicara soal hukum. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati teman-teman semua, maka pendekatannya sekarang bukan hanya kriptonomik itu bagian dari sekumpulan ekosistem stakeholder non-government, non-state, begitu ya. Tapi di dalam The Economist bulan lalu, itu bahkan sudah dibahas bahwa suatu saat memang akan ada gold coins. Jadi digital currency yang akan diterbitkan oleh negara, government, bank sentral, bank sentral, digital. Makanya saya selalu percaya apa yang disampaikan oleh Cicero, Cicero ini sebenarnya bukan Romawi. Cicero ini sebenarnya dari Garut, karena dia sebenarnya tukang jual ubi. Ubi Societas, Ibi Use, begitu. Jadi masyarakat 5.0 ini adalah sesuatu yang sudah dilihat oleh Cicero pada saat mungkin dia lagi jualan ubi, terdampar di Romawi. Sehingga pendekatan blockchain kriptonomik ini akan membentuk rejim hukum baru yang saya katakan sebagai crypto low, atau lex crypto. dimana nanti pembagian-pembagian dari lex crypto ini sebagai kriptonomik juga memiliki artikulasi terminologi hukum yang berbeda, tapi sebenarnya esensinya kriptonomik. Amerika punya juga sendiri, dikatakan electronic currency, ada virtual asset di Honduras, tetangga tempat Bu Miranda mengambil LSM dan PSD-nya itu Australia, dengan digital currency, kemudian ada virtual commodity. Ini pada dasarnya kriptonomik. The new heaven untuk kita pemulihan dan percepatan pasca pandemik. Nah, makanya kita harus siapkan diri kita untuk asas-asas kaedah proses lembaganya itu apa. Ini cryptocurrency yang sebenarnya ilustrasi tadi dari aplikasi blockchain. Saya lanjut saja. Nah, kalau kita mau mendefinisikan kripto low, maka ada tiga bagian utama, yaitu kriptoriality-nya atau fakta kriptonya, ada legal reality-nya atau fakta hukumnya, dan yang ketiganya adalah lebih kepada technical design dan human governance. Human governance ini yang selalu disampaikan dari Prof. Jokowi dulu sebagai cakap digital. Pertama kita literasi digital, setelah literasi digital, kita cakap digital. Karena without cakap digital, maka pendekatan kita akan menjadi pendekatan yang sifatnya hanya sebagai pengguna. Kita hanya akan menjadi market, kita tidak memiliki peran untuk melakukan apa yang disebut membentuk ekosistem dan industri dari kriptonomik itu sendiri. Nah, tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi, atau bukan tantangan, tapi PR yang bisa kita siapkan dari sekarang, terutama untuk para regulator, stakeholder, karena aset digital sudah ada. Tapi aset digital belum dianggap sebagai subjek hukum dalam pendekatan yang sifatnya masuk kepada moneter makro, maupun kita bicara sebagai currency. Namun bukan berarti itu kemudian menjadi statis, karena seperti apa yang disampaikan oleh teori hukum bangunan, bahwa perubahan masyarakat itu suatu kepastian. Sehingga perubahan masyarakat mana yang akan didekati, salah satu contohnya, the first is the responsibility of legal compliance and liability. Kriptonomik harus kita bawa kepada ruang kepatuhan dan ruang pertanggung jawaban. Dia tidak boleh, walaupun dia adalah desentralisasi sifatnya, kemudian dia mengatakan, saya tidak ada jurisdiksi yang melekat kepada saya untuk diatur. Tak boleh. Malah disinilah nuansa yang tadi saya katakan, humanitas value, nilai-nilai kemanusiaan, itu harus muncul. Dalam pendekatan transformasi digital. Terus yang kedua, kalau kita bicara politik hukum dalam pengertian legislation and regulation ini, kita juga harus melihat bahwa kita tidak semata-mata mengatur, tapi kita ibatnya unleashing. Kita membuka potensi yang luar biasa dari kriptonomik sebelum dia dikranking oleh global system. Kita dipaksa untuk mengikuti rejim hukum yang dianggap benar di luar Indonesia. Padahal kita punya Pancasila yang pasti benarnya. Kenapa? Perjalanan kita nanti 76 tahun kemerdekaan Indonesia membuktikan kita itu paling mudah beradaptasi, paling mudah berinovasi, paling cepat berkolaborasi kalau sudah urusan teknologi. Ini suatu fakta, karena hanya dalam waktu 5 tahun ekonomi digital kita dari 2015 sampai 2020 itu menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Bahkan kita di Asia, itu hanya nomor 2 atau nomor 3 setelah China dan India. Itu ganti-gantian saja memang nomor China, China, Tiongkok, hanya yang pertama. Ya nggak akan ada TikTok lah kalau dia tidak bisa menjadi yang pertama. Artinya, penekatan ini kita adalah suatu hal yang nyata sebagai suatu responnya. Dan yang ketiga, ini yang juga disampaikan dalam teori hukum pembangunan mengenai penekatan proses dan lembaga adalah fundamental legal principles. Artinya, kita pada saat bicara perlindungan itu bukan hanya perlindungan yang sifatnya nilai, tapi juga perlindungan yang sifatnya kepada proses dan lembaga itu sendiri. Bagaimana kenyataan itu penting di dalam membentuk memastikan kriptonomik itu real. Real apa? Real berkontribusi buat bangsa, buat rakyat. Karena dalam pendekatan dan pengalaman saya bersama Menkom Info saat itu parodi antara, kalau di Indonesia itu membuat suatu market secara cepat memiliki kontribusi, dia marketnya harus market yang betul-betul adalah masyarakat kecil. Karena masyarakat kecil adalah market terbesar. makanya makanya begitu kita bicara alat transportasi bersifat rakyat dengan motor, mengantar dari satu dapur ke rumah orang lain, dari hasil produk UMKM kepada pembelinya, itu tuh percepatannya luar biasa. Selain ya, saya yakin kalau kita buat masyarakat kecil, kemudian dengan kondisi status sosial yang belum beruntung, ya barokah dari Tuhan dari atas itu pasti ada. Nah, pergerakan-pergerakan ini yang kami yakin. Nah, oleh sebab itu, apakah GoPay digunakan hanya oleh orang-orang pintar? Tidak. Apakah kemudian OVO sebagai digital payment atau digital transaction digunakan hanya orang-orang yang mengerti dan punya iPhone 12? Tidak. Bahkan yang berbasis Android level iOS, bukan iOS kalau Android, itu asalkan dia sudah bisa mengakses aplikasi, transaksi terjadi. Ini yang luar biasa, bahwa adanya inklusifitas itu terbuka secara ekonomi. Dan yang terakhir, pada dasarnya, crypto reality dan legal reality itu harus dicari equilibrium-nya. Dia tidak bisa kita pertentangkan terus. Adalah benar adanya suatu dari kriptonomik itu dampak, implikasi. Tapi juga benar bahwa kriptonomik itu bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Nah itu tentunya tidak bisa kita tuntaskan hanya sebesar teori, tapi juga bagaimana secara program, rencana, dan praktik. Tapi secara teori pendekatan, teori hukum pembangunan, crypto low yang merupakan turunan dari bagaimana kita melihat kriptonomik sama seperti pada saat itu kita melihat bagaimana pembangunan ekonomi dilihat sebagai hukum ekonomi maupun hukum teori hukum pembangunan itu kan terbukti pada hari sampai dengan hari ini. Jadi pada dasarnya saya selalu meyakini bahwa apa yang disampaikan di tahun 76 oleh Profesor Motarkus Maha adalah suatu metode fukturikal. Bukan semata-mata teori yang bersifat historikal maupun aktual tapi futurikal. Burung cendrawasih, burung irian. Cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrif. Sangat menarik ya pembahasan yang telah disampaikan oleh Pak Danrif ini karena kita tahu sekarang di era yang digital Pak Kemudian Bapak sempat menyebut juga bahwa someday there will be digital currencies from government ya Pak. Sekarangnya sendiri mungkin sudah ada disini ada teman-teman BI mungkin gitu kan sedang dalam proses pembahasan kita akan ada central bank digital currency ya Pak dan sudah banyak ada lebih dari kurang dari 10 tapi banyak sekali negara yang sudah mulai melaksanakan dan sudah mulai memasuki ke sana gitu ya Pak dan lebih menarik lagi tadi saya mendengarkan pemaparan dari Bapak bahwa mungkin selama ini kita berpikir bahwa crypto law is another hukum derivatif gitu ya Pak tapi sebetulnya kalau kita lihat konsep-konsep dasarnya ini bisa kita ambil gitu kan dari teori hukum membangunan yang sebetulnya sudah lahir dari sejak hampir setengah abad yang lalu gitu kan dan dilahirkan dari buah pemikiran Prof. Mohtar ini sangat menarik Pak betul-betul membuka wawasan kita juga nih gitu kan terima kasih banyak Pak nanti mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya kita save dulu pertanyaannya disimpan dulu karena nanti kita akan buka sesi tanya-jawab gitu kan di akhir sesi kedua kalau begitu saya boleh izin untuk lanjutkan ke sesi selanjutnya ya Pak ya silahkan silahkan Bu Miranda udah siap-siap tuh penuh inspirasi buat kita semua baik terima kasih Pak dan Rif nah selanjutnya jika kita berbicara mengenai digital tadi kita sudah berbicara perkembangan ekonomi digital kemudian yang jelas kalau berbicara mengenai digital pasti ada inovasi dan jika kita berbicara mengenai inovasi tentu tidak lepas dari yang namanya kekayaan intelektual nah pas banget nih di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai teori hukum pembangunan teori realisme hukum dan kekayaan intelektual komunal di sesi ini sebelum saya mempersilahkan Bu Miranda untuk dapat menyampaikan pemaparannya saya mohon izin untuk highlight CV-nya sedikit ya Bu ya oke disini sudah ditampilkan di layar materi pemateri kedua kita narasumber kita adalah Bu Miranda Risang Ayu Palar SH LLM PhD dari sisi rewet pendidikan dapat saya highlight bahwa beliau menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Pajajaran kemudian beliau menyelesaikan Studi Master of Law dan doktoralnya di University of Technology Sydney, Australia dari sisi rewet pekerjaan beliau saat ini juga masih aktif sebagai dosen pengajar hukum kekayaan intelektual sebelumnya sempat menjabat sebagai Vice Head of Indonesian Trademarks Appeal Commission kemudian juga di tahun 2015 hingga 2018 sempat menjadi komisioner untuk National Collective Management Organizations of Authors and Related Rights dan juga beliau saat ini menjabat sebagai staff ahli kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia nah dari sisi kontribusi sendiri ini saya boleh izin lagi ya Bu ya highlight sedikit beliau ini termasuk sama seperti Pak Danri termasuk salah satu dosen yang sangat saya banggakan melihat kontribusi beliau di dunia hak kekayaan intelektual ini cukup banyak sekali beliau adalah perintis penggegas program magister kekayaan intelektual Indonesia yang bekerja sama dengan UI dan YP Academy kemudian juga selain sebagai praktisi Haki di Indonesia beliau juga praktik di Japan Singapore dan Thailand dan dari sisi riset ada banyak sekali riset internasional yang telah beliau lahirkan dan juga partisipasi dalam negosiasi regional maupun wulfilateral terutama pada WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources Tradisional Knowledge and Folklore dan beberapa kontribusi beliau lainnya yang mungkin kalau saya sebutkan ini kita bisa sampai sore ya Bu ya kalau begitu langsung saja saya sapa selamat siang Bu Miranda Selamat siang Sudari Cinta iya sudah terdengar dengan jelas ya Bu ya kayaknya karena tadi sudah menggebu-gebu nih bahas mengenai digital ya gitu kan perkembangan teknologi digital sekarang mungkin teman-teman sudah nggak sabar nih pengen lihat pembahasan dari sisi hak kekayaan intelektualnya oleh karanya kepada Bu Miranda saya persilakan untuk melaksanakan penamparannya terima kasih izin saya share screen baik sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat Prof. Mika Komar Prof. Ramdan Pani Borong ada siapa lagi yang ada di sini saya takut tidak tersampak juga kepada Ibu Kadep Ibu Dr. Sinta Dewi juga ini Ibu kemudian juga Pak Doktor dan Rifanto dan semua dosen dan mahasiswa dan juga peserta lain yang saya hormati dan saya banggakan terima kasih ini Saudari Cintari sudah memperkenalkan saya mohon maaf saya malu ini jadinya gember gitu ya di 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 diperkenalkan seperti itu karena semakin kesini semakin saya belajar itu banyak yang semakin kita tidak tahu sebetulnya jadi mohon maaf ini terima kasih Pak Doktor dan Rifanto yang saya banggakan sudah introduksi tentang realisme hukum sebetulnya tadi nanti ini saya akan lanjutkan sedikit dan bagaimana kemudian relevansinya dengan kekayaan intelektual ini tentu saja ini lebih ke sharing ilmiah sebetulnya saya harapkan seperti itu karena seperti kita tahu kita ingin kemudian memposisikan kembali bagaimana pemikiran teori hukum pembangunan Provontar Kesumat Maja di dalam apa ya di dalam peta pemikiran hukum dan kemudian juga bagaimana kemudian kita bisa membuatnya tetap hidup bagaimana kita tetap bisa menggali karena teori pembangunan itu seperti apa ya seperti mata air yang tidak pernah kering gitu ya nah kemudian bagaimana itu juga bisa diimplementasikan dan mungkin juga dikembangkan seperti kita tahu bahwa teori hukum progresif teori hukum integratif itu sedikit banyak memang merupakan antitesa yang positif dari teori hukum pembangunan dan kemudian malah melengkapi teori hukum pembangunan nah jadi mohon izin ini saya akan membahas sedikit teori hukum pembangunan itu apa bukan berarti bapak ibu semua atau saudara-saudara saya anggap tidak tahu justru pasti sudah tahu jadi mohon nanti kalau didiskusi nanti kita akan lebih bisa sharing jangan-jangan ada beberapa sisi dari teori hukum pembangunan yang salah saya pikir karena itu adalah sebuah teori jadi sangat tergantung kepada perspektif kita subjektif kita masing-masing untuk memahami teori itu Bismillah nah jadi di dalam teori hukum pembangunan sependek pengetahuan kami itu sebetulnya ada dua sisi yang menarik yang berusaha untuk diharmonisasikan dan kemudian menjadi dasar-dasar dari asumsi teori hukum pembangunan jadi Prof. Mohtar mohon maaf Prof. kalau saya salah nah itu juga membahas tentang wujud berbagai karakter hukum jadi ada kaedah menurut Prof. Mohtar Sumatma itu ada kaedah hukum konservatif dan ada kaedah hukum progresif gitu ya di dalam beberapa buku-buku Prof. Mohtar yang dulu yang diterbitkan BPHN yang kecil-kecil banget yang saya baca sampai kayaknya merobek gitu ya dan itu masih banyak yang belum saya mengerti gitu ya ketika saya masih S1 dulu gitu nah itu kaedah hukum konservatif itu disebutkan Prof. Mohtar sebagai apa hukum sebagai alat pemelihara ketertiban masyarakat jadi hukum menjalankan fungsi utama untuk memelihara melindungi dan mengamankan masyarakat dan ini adalah fungsi statis dari hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menjamin kepastian hukum hukum memainkan peranan sebagai penjaga nilai yang langgang dan telah terbukti berperanan penting dalam menjaga rasa aman masyarakat pasti generasi milenial generasi sekarang X udah generasi Y sekarang malahan itu sebetulnya mungkin kurang suka dengan hukum konservatif karena kok kayaknya tidak bisa diajak berubah tidak bisa tidak bisa tidak bisa diajak bertransformasi apalagi bagian mungkin teori hukum yang konservatif itu kemudian menjawab perubahan yang sangat masif seperti ruang digital cyberspace dan sebagainya tetapi harus dipahami bahwa dalam konteks Prof. Mohtar Prof. Mohtar itu membahas sisi konservatif dari hukum itu dengan menarik tidak dengan menjadikan hukum konservatif itu buruk jadi kalau boleh saya tafsirkan konservatif itu kan asalnya dari itu konserve konserve itu artinya bahwa kita berusaha untuk menestarikan yang baik memang nah jadi dalam konteks ini kan kita punya Pancasila kan kita punya UD45 hal-hal yang kita konserve dearly kita jaga dengan keseluruhan hati kita dari kemudian kita bangun ideologinya dari ideologi yang tertutup menjadi sangat terbuka sangat filosofis nah ini justru untuk menjadikan kita tetap mempunyai karakter ketika kita masuk ke dunia baru gitu loh ketika kita masuk ke dunia yang sama sekali baru dari segala hal juga sampai mungkin personalitas kita juga harus baru ya Pak Danrifanto kita masuk ke dalam era digital ke dunia virtual kan kita kita harus punya karakter-karakter tersendiri jadi secara secara kemanusiaan kita juga punya virtual self yang mungkin berbeda dengan kita di dunia material nah ini yang sebetulnya menarik tapi mengancam juga gitu ya kalau kita tidak punya nilai-nilai yang kita lestarikan dan kita pegang untuk membuat kita tetap tegak dan jernih dan sane how to maintain our sanity gitu ya nah that's the point jadi maksudnya sisi hukum yang konservatif itu adalah kita harus lihat sebagai the way to conserve something that's very valuable for us gitu ya jadi bagaimana kita meng-conserve nah ini Prof. Mohtar melihat dengan cara yang sangat menarik gitu ya tidak judgmental mengatakan konservatif itu pasti buruk gitu ya tapi kemudian selain itu Prof. Mohtar juga menyatakan bahwa di dalam hukum itu juga ada kaedah hukum progresif gitu ada karakter yang progresif nah ini justru yang menjadi bagian yang sangat menarik dan sangat relevan yang selalu harus kita pahami dari teori hukum pembangunan adalah bahwa teori hukum pembangunan percaya bahwa kaedah hukum progresif itu merupakan bagian dari THP gitu jadi disini kita punya asumsi bahwa hukum bukan hanya sesuatu yang menghalangi pembaharuan karena dia bersifat konservatif tapi hukum juga bisa sebagai alat pembaharuan masyarakat bahkan hukum bisa menjalankan fungsi utama untuk alat rekayasa sosial disini terdapat fungsi fungsi dinamis dari hukum dalam proses perubahan masyarakat yakni hukum bisa mengawal perubahan yang baik dan terstruktur nanti kalau kita lihat beberapa pemikiran realisme hukum yang kelihatan yang memang sangat mewarnai pemikiran Profesor Mokhtar ketika beliau dulu studi di Amerika walau kita tidak ikut saya coba-cobalah baca-baca sedikit beberapa pemikiran realisme hukum yang memakinkan beliau nah ini memang rata-rata realisme hukum itu pemikirannya itu humanistik nah jadi bagaimana kemudian perubahan itu tidak diartikan sebagai revolusi yang inhuman yang menghancurkan yang berdarah-darah yang tidak adil yang menjustifikasi ketidakadilan kekerasan bukan seperti itu hukum itu bisa membuat perubahan masyarakat berjalan apa sih namanya walaupun kosli semua perubahan itu tidak ada yang tidak kosli bahwa semua perubahan itu pasti ada biayanya pasti biaya biaya finansial sampai biaya yang imaterial seperti biaya biaya mental nah dalam konteks ini hukum bisa membuat perubahan itu berjalan se-manusiawi mungkin kalau saya petik Peter Alberger bahwa harus itu harus sesuai dengan apa sih namanya cipta tertinggi kemanusiaan tidak boleh ada kurban manusia gitu ya sesedikit mungkin kurban manusia nah ini walaupun saya petiknya dari pemikiran asing sebetulnya di pantasila sudah ada kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan itu humanisme Indonesia jadi seperti itu gitu dan hukum bukan hanya hukum tertulis kata Prof. Muhtar tapi juga institusi dan proses yang buat hukum berlaku dalam masyarakat itu udah kredo ya yang tadi juga oleh Pak Dr. Dan Rifanto disebutkan berkali-kali nah kita tahu bahwa kontribusi THP itu besar ya ya karena THP mendasarkan konstitusi hukum dalam jurisprudensi jadi artinya hukum itu bukan hanya a law in a piece of paper ya tapi juga hukum yang ada di dalam apa sih namanya di dalam praktek-praktek penegakan hukum ya THP juga meletakkan pentingnya visi misi dan peran hukum dalam perubahan ya baik perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan masyarakat ya saya ingat dulu orang-orang tokoh zaman order baru mengatakan hukuman gak bisa diajak berubah lah gitu ya gak bisa diajak revolusi hukum tuh gitu ya tapi hukum bisa diajak bahkan bisa mengawal perubahan loh asal yang dia katakan revolusi itu adalah revolusi yang baik misalnya revolusi mental atau revolusi apa revolusi apa mekanik gitu ya berkaitan dengan kita masuk ke apa kesadaran cyber gitu ya nah revolusi seperti itu yang bisa ditawal oleh hukum bukan revolusi yang berdarah-darah yang yang itu yang apa sih namanya revolusi yang inhuman gitu ya justru yang revolusi yang menaikkan kualitas kemanusiaan kita gitu nah dan juga THP percaya bahwa pendekatan interdisipliner itu penting di bidang hukum jadi kita tidak boleh cupet atau apa pakai kacamata kuda gitu kalau menurut Prof. Mika ya dulu Prof. Mika itu bilang kalau jadi orang tidak boleh pakai kacamata kuda gitu ya harus dalam tapi juga luas gitu ya jangan luas tapi tidak dalam tapi dalam tapi juga luas gitu nah jadi akhirnya dalam konteks itu interdisipliner itu penting memang dalam THP kalau menurut THP Prof. Mostar dalam konstruksi teori hukum pembangunannya ya kita harus juga memperhatikan aspek sosiologi antropologi dan kebudayaan dan THP juga percaya bahwa transformasi hukum berbasis kesadaran hukum dan pendidikan hukum the law itu bagaimana the man dihandikan ya jadi maksudnya kalau law itu adalah gun atau pistol gitu bukan pistolnya yang bisa meledak dengan baik gitu ya tetapi apa sih namanya orang di belakang pistolnya gitu nah dia bisa jadi alat kekerasan tapi juga bisa jadi alat untuk membuat orang patuh saja tanpa membunuh siapapun gitu ya dan seterusnya baik nah sekarang kita masuk ke realisme hukum dulu ya ada tokoh-tokoh nih ya di dalam realisme hukum Oliver Wendell Holmes Carly Olin Jeremy Frank William James Bruce Coupon gitu ya beberapa mahasiswa disini yang sudah tahap akhir mungkin dengar lah nama-nama ini tanpa tahu persis siapa sih mereka gitu saya juga gak tahu siapa mereka gitu ya ya gak sih kita kita cuma ngehafal doang gitu ya nah tetapi ayo kita sebentar deh melihat mereka itu siapa sih sebetulnya dan ini menarik ya karena memang ternyata kalau saya boleh katakan Prof Mohtar itu orang realis loh gitu ternyata ya setelah kita baca gitu coba tapi dalam tapi kelebihan beliau itu adalah beliau membangun apa pemikiran yang beliau itu masuk gerakan realisme hukum karena sebenarnya realisme hukum itu bukan teori tapi gerakan jadi orang dari pemikiran teori apapun dia bisa menjadi seorang realis dan Prof Mohtar itu sangat realis gitu ya nah misalnya Oliver Wendell Holmes apa sih yang dia bicarakan makanya dia menjadi seorang realis gitu ya apa Holmes mengatakan bahwa the glory of lawyers gitu jadi kemenangan dari ahli hukum itu adalah seperti misalnya tokoh-tokoh di bidang sains itu lebih bersifat korporal daripada individual ya jadi apa sih namanya upaya-upaya kita itu adalah endless organic process jadi upaya-upaya kita sebagai orang hukum gitu dan Anda juga sebagai ahli hukum gitu adalah sebuah proses yang tidak ada akhirnya sebuah proses yang karena kita hidup jadi tidak mekanistik gitu ya the organism whose being is recorded and protected by the law is the undying body of the society jadi akhirnya upaya-upaya hukum yang bersifat organis itulah yang kemudian diabadikan kemudian dilindungi oleh hukum dan itu menjadi bagian dari apa sih namanya keseluruhan masyarakat itu ya jadi Wendell Holmes itu ternyata romantis juga gitu ya dia bilang bahwa a great lawyer could connect himself with the universe and catch an echo of the infinite a glimpse of its unfathomable sorry unfathomable process and hint the universal jadi seorang lawyer yang hebat itu bisa menemukan koneksi dia dengan kesemestaan gitu ya dan dari situ kemudian karenanya dia bisa memahami apa yang kita sebut sebagai hati murani rasa keadilan kita kan suka mikir rasa keadilan itu apa sih gitu ya itu rasa keadilan yang didapat dari pemahaman kita posisi kita di alam semesta ini gitu loh nah jadi the great lawyer bukan hanya seorang pemimpi bukan hanya seorang philosopher bahkan ya seorang ahli hukum yang besar itu tahu persis gitu ya koneksi dia di dalam kesemestaan ini dia bisa memahami apa sih namanya proses-proses dan kemudian percikan-percikan keabadian lah gitu ya yang bisa membuat dia semakin mempunyai pemahaman yang original tentang rasa keadilan gitu ya nah jadi itu yang menarik dari Wendell Holmes itu adalah bahwa hukum itu bersifat organis nah ini saya kira kemudian yang kemudian menjadi dasar kenapa Prof. Mohtar Kesumatmaja mengatakan bahwa hukum itu tidak mekanis ya dia adalah dia harus dilihat sebagai satu proses pembangunan gitu saya waktu dulu itu mikir kenapa kok bukan mekanis langsung loncat ke pembangunan ya gitu tapi kalau kita melihat Wendell Holmes mengatakan bahwa itu itu sifatnya organis gitu jadi kita lebih paham gitu jadi yang disebut sebagai hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat adalah hukum yang organis menurut Wendell Holmes gitu dia itu living dia itu hidup gitu kita adalah bagian dari hukum yang menghidupkan hukum pun harus hidup di dalam kita gitu ya kemudian core levelin misalnya ini levelin ini lebih apa sih namanya berfokus kepada riset beliau itu lebih berfokus kepada metodologi dan metodologi penyelesaian sengketa ini padan pasti paham lebih paham karena beliau adalah arbitrare tetapi yang menarik dari levelin ini adalah penelitiannya terhadap orang-orang indian dan menurut leolin disinilah sebetulnya kita bisa banyak belajar bahwa hukum itu sama sekali bukan hanya hukum di atas kertas tapi hukum di luar itu ya bahkan the law of the others ya karena orang indian itu kan somehow adalah orang amerika tetapi used to be the others gitu ya karena mereka adalah indigenous people gitu jadi mereka adalah masyarakat ahli mereka itu sebenarnya lebih apa mereka asli dari amerika serikat tapi sekarang mereka justru apa itu namanya kelompok masyarakat yang rentan tersisih gitu loh hak-haknya gitu ya dan mereka kemudian menjadi bagian dari indigenous people itu gitu loh nah dalam konteks ini leolin itu sangat justru ya sangat apa sih namanya terkesan dengan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa di luar pengadilan mereka memakai cara-cara yang membuat leolin mengatakan bahwa ternyata saya saya dulu mimpi aja enggak kata leolin ya sekarang saya bisa menyaksikan bahwa hukum dan keadilan itu bukan sesuatu yang harus selalu intention atau sangat tarik-menarik atau justru apa menimbulkan apa menimbulkan konflik baru gitu ya itu bisa harmonis gitu loh asal asal hukum itu bersifat fleksibel leolin itu sangat 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 mengatakan sangat apa sih namanya sangat mengagumi gitu ya bagaimana orang-orang indian itu menjadikan hukum sebagai sesuatu yang hidup sehari-hari ya ya karena mereka memang gak tertulis kali ya hukumnya ya nah kalau misalnya ya benar loh kalau tertulis kan jadi fix ya ya kalau tertulis jadi fix gitu nah kita juga bisa compare ini dengan masyarakat-masyarakat ada di Indonesia misalnya gitu ya ternyata gitu ya bahwa mereka itu sangat fleksibel menerapkan hukum justru karena hukum tidak tertulis gitu tapi memang hukum yang tidak tertulis punya kelemahan tidak ada kepastian hukum jadi how to make a balance gitu ya tapi yang penting adalah bahwa mereka mereka mengatakan bahwa ternyata mereka itu bukan orang primitif loh gitu ya ya jadi apa orang mereka itu juga punya kearifan lokalnya sendiri gitu yang itu sebetulnya bisa menginspirasi kita nah di Amerika gitu apalagi di Indonesia gitu Indonesia itu kan one of the biggest megacultural diversity country in the world gitu ya kita itu negara salah satu negara yang paling kaya secara kultural di dunia gitu loh nah jadi pasti banyak kearifan lokal seperti itu juga yang bisa kita pelajari ya ini kaitannya erat nanti dengan kekayaan intelektual komunal gitu ya nah kemudian Jerome Frank nah Frank ini disebutnya sebagai realis apa 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 itu namanya orang yang paling ekstremis gitu ya dalam bidang realisme hukum karena apa itu namanya Jerome Frank bahkan melancarkan skeptisisme gitu ya terhadap hukum tertulis dia skeptis gitu tidak mungkin keputusan-keputusan di pengadilan itu hanya berdasarkan hukum tertulis tertulis kenyataannya itu tidak mungkin gitu kata-kata Jerome Frank ya nah tapi kemudian yang menarik adalah bahwa kemudian Jerome Frank mengatakan bahwa kita juga harus apa sih namanya melihat bahwa proses-proses pengambilan keputusan itu adalah proses psikologis ya benar gak sih iya kan sebetulnya ya ya bahwa itu adalah proses psikologis gitu loh nah jadi itu bukan hanya sekedar apa sih namanya sikap seseorang dalam proses peradilan itu bukannya sekedar agregasi atau apa sih sekumpulan hal-hal yang terpisah dari konsep ya kemudian hukum peraturan kemudian apa yang dia dengar kemudian apa yang dia pandang tetapi dia itu adalah sebuah ekspresi sistematik gitu ya dari apa yang dia cerap gitu loh dan itu adalah proses psikologis gitu nah jadi Frank mengklarifikasikan itu dengan mempergunakan psikologi gestal psikologi nah ini menarik gitu ya karena hukum kok jadi jadi terkait sama banyak hal gitu kan bukan hanya hukum saja gitu loh dalam proses itu melihat hukum sebagai proses itu tidak bisa hanya hukum tertulis gitu disitu ada proses psikologis juga gitu ya disitu juga ada apa sih namanya bahkan penyelesaian sengketa yang beyond our values gitu ya seperti yang pendekatan juridis antropologis Liewelin gitu kan nah ini semua orang-orang pragmatis nah kemudian ini udah belum sih nah William James William James itu sempat populer juga ya di kalangan pemikiran kritis Indonesia di masa akhir order baru dan awal reformasi gitu ya saya denger-dengar sedikit sih dari beberapa senior kita yang sekarang sudah jadi orang-orang penting di negara ini nah kenapa William James itu sempat menarik gitu di diskusi kelompok-kelompok studi dulu gitu sebelum order reformasi ini karena disebut disebutkan bahwa pragmatisme itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya bahkan itu adalah sebuah metode dari filsafat ya sebagai apa metode pragmatisme atau realisme hukum itu primarily itu apa sih membuat pemikiran-pemikiran metafisis dari apa sih namanya filsafat itu bisa dilaksanakan ya bahkan orang-orang gerakan realis mengatakan bahwa bukan hukum kalau tidak bisa dilaksanakan hukum itu harus bisa dilaksanakan hanya hukum yang bisa dilaksanakan gitu ya nah jadi hukum di atas kertas itu belum hukum bukan-bukan hukum itu hukum tapi belum hukum dia baru bisa hukum bisa menjadi hukum yang betul-betul hukum kalau dia bisa dilaksanakan bisa diimplementasi ya dan bisa tentu saja tidak asal diimplementasi tapi juga apa sih namanya dia juga bisa membela rasa keadilan masyarakat dia bisa menjaga ketertiban masyarakat dia bisa mencapai kebahagiaan masyarakat gitu loh nah dalam konteks ini memang sebagian ahli mengatakan bahwa prof.mohtar itu agak utilitarian juga karena hukum itu dipandang sebagai alat itu betul sebagai alat untuk pembangunan nah seperti itu nah jadi pragmatisme itu harus menjadi metode gitu ya sehingga apa nilai-nilai filsafat yang melangit itu kemudiannya bisa dibumikan dan kemudian hukum yang ada di atas-diatas kertas itu bisa dilaksanakan gitu ya dan last but not least kita tahu Roskopon ya kita tahu kredonya Roskopon as a tool of social engineering jadi menurut Roskopon itu adalah bahwa hukum harus menjadi sarana dari apa sih namanya rekayasa sosial tetapi yang menarik Roskopon mengatakan ini loh bahwa sebetulnya apa sih artinya law as a tool of social engineering law is social engineering which means ini kata Roskopon ya a balance between the competing interest in the society menarik ya jadi untuk membuat hukum itu menjadi sarana apa rekayasa sosial itu kita harus berfokus kepada keseimbangan antara berbagai kepentingan yang biasanya berkompetisi nah ini menarik banget ya karena kalau coba teman-teman haki ini yang sudah apa sih namanya yang sudah ngelotok lah dengan perjanjian trips ya perjanjian trips itu coba lihat kontennya deh kita baca trips itu kontennya seperti apa the core of the principle of trips agreement is a balance of rights oke nah itu juga yang Prof. Philip Griffith atau saya di Australia bilang Miranda ingat ya haki itu bukan hanya sekedar protecting rights of the authors or the right holders it's about a balance of rights gitu jadi disitu ada balance kita hukum itu harus dibuat untuk menciptakan balance itu gitu kepentingannya kan sangat bertolak belakang ya kepentingan misalnya pencipta ya kepentingan kemudian manager hak cipta misalnya kepentingan apa sih namanya label misalnya dalam dunia musik ya kemudian ketika dia masuk ke internet dan kepentingan kita untuk mendengarkan lagu itu kan beda banget kita gak pengen bayar kita pengen dapat lagu gratis kalau perlu ya gak tetapi kalau kita tidak tidak bayar ya kita sudah apa sih namanya kita sudah apa sih menganggap bahwa hak-hak pencipta itu tidak ada jadi bagaimana membuat balance itu yang penting itu balance tension itu selalu ada tension is natural jadi itu bukan tension lagi kalau kita anggap itu something natural right nah tapi how to to make a balance gitu dan balance itu selalu dinamis loh ya dinamis gitu karena kepentingan kepentingan kita itu tidak pernah tetap juga kita kepentingan kita dinamis jadi trips agreement itu sebetulnya apa based on the balance of rights nah disini koneksinya antara realisme hukum ya dengan haki karena isi dari trips agreement is all about balance of rights coba pelajari ada di situ kan balance of rights hak dari pencipta hak dari inventor juga hak dari publik yang ingin mengakses kemudian juga bagaimana peran negara gitu kan nah seperti itu nah jadi apa sih namanya balancing itu yang penting hak itu harus seperti itu bukan hanya sekedar melindungi tapi juga menciptakan balance karena yang dilindungi itu banyak gitu bukan hanya pencipta tapi juga mungkin pengusaha inventor ya bahkan dalam beberapa hal mungkin apa sih ini pemerintah sendiri gitu ya ya apalagi di dalam era informasi gitu kan ya jadi informasi terhadap subjek hukum itu kan harus benar karena itu dan disitu kepentingannya banyak banget gitu dan saling bertentangan gimana bisa menjadi balance gitu ya nah nah jadi ini saya lewati aja ya apa itu realisme hukum ya bahwa sebetulnya realisme hukum itu tapi ini ada sih kayaknya yang THP jadi perhaps the best explanation of the extent of which legal theory figures in the curriculum adalah to the legal realist revolution jadi ini dulu ada revolusi pemikiran juga ya legal realisme materialisme hukum atau teori pragmatisme hukum ini dulu basisnya adalah revolusi di dalam pendidikan hukum yang bermula tahun 1920 sampai 1930 di Kolumbia dan Yale nah prof siapa prof muhtar kan dari Yale ya nah jadi beliau itu betul-betul memang mendalam belajar benar gitu di Yale aduh Yale itu kayak apa ya kalau buat kita ya tinggi banget gitu nah jadi disitu realisme mengatakan bahwa law could not be taught as an autonomous discipline hukum itu tidak bisa dihajarkan hanya sebagai discipline yang berdiri sendiri gitu ya kalau kita melakukan itu ya kita hanya mengajarkan hukum dari sekertas legal realists were skeptical mereka tuh skeptis orang realis skeptis bahwa the normative force apa they're skeptical about the normative force of paper rules mereka sebut paper rules jadi apa sih namanya hukum yang hanya ada di atas kertas itu memang ada gitu apa sih namanya apa sih namanya kekuatan kekuatan pemaksanya lah gitu kekuatan yang buat itu menjadi implementatif gak ada gitu itu baru kertas gitu ya karena nanya kemudian itu harus ada itu tadi harus ada institusi dan proses-proses yang buat itu menjadi kenyataan itu baru hukum gitu ya jadi bahkan orang realis tuh tidak suka filosofi tidak suka filsafat orang realis tuh bener serius jadi agak aneh juga kalau ada kalau misalnya saya kita mengajar filsafat hukum gitu ya nah itu orang realis tuh gak suka filsafat murni mereka gak suka tapi teori hukum itu mereka oke ya asal secara instrumental bernilai bernilai untuk apa insofar as it contributes to better lawyering jadi teori itu baru bernilai kalau dia bisa menjadi dasar membuat seseorang lawyer tuh menjadi lebih cerdas dalam mengimplementasikan hukum ya dan secara instrinsik dia juga harus bisa membuat seseorang lebih paham tentang hukum ya hukum dalam kenyataan dan hukum di tingkat praktis gitu ya nah jadi nah bahkan tadi ada new legal realism nah ini menarik karena new legal realism itu berkembang setelah prof mohtar kembali ke Indonesia ya kayaknya ya padan ya jadi itu baru sih sebetulnya nah new legal realism itu agak berbeda dengan realisme hukum ya karena bahkan ini new legal realism itu tidak skeptis terhadap apa sih namanya terhadap hukum di atas kertas tetapi melihat realitas konteks dan teks itu sebagai sesuatu yang harus kita selalu pertimbangkan teks and konteks gitu ya rule and textual textual form and contextual contextual basis nah ini dua-duanya harus kita pertimbangkan dalam konteks ini new legal realism bahkan apa sih namanya ber apa menganggap bahwa pendekatan multidiscipline itu harus untuk membuat pemahaman kita lebih komprehensif terhadap konteks dari hukum itu gitu loh jadi dalam new legal realism bahkan mereka bisa melakukan misalnya ya kerjasama penelitian dengan orang-orang di luar hukum misalnya ya kemudian orang hukum juga belajar riset kuantitatif misalnya orang hukum kan paling aler gitu ya sama kuantitas kuantitas gitu loh nah dan saya mengalami loh beneran loh ya saya bekerjasama dengan teman-teman di area misalnya itu kan ahli-ahli haki juga dari negara-negara asian dan asia timur kita memakai pendekatan kualitatif dan kuantitatif jadi mau tidak mau nih udah-udah tua begini belajar lagi belajar lagi matematik belajar lagi bikin bikin bagan ya ampun tapi hasilnya memang jadi lebih convincing karena apa sih namanya kualitatif-kualitatif kalau digabungkan itu sangat convincing nah itu menarik banget itu new legal realisme dalam konteks ini saya bertanya-tanya teori hukum pembangunan itu masih relevan tidak ya kalau dalam konteks realisme hukum kan kita tahu bahwa teori hukum pembangunan seperti yang kita bahas tadi itu jelas-jelas sangat terpengaruh oleh realisme hukum tetapi bukan hanya terpengaruh jadi teori hukum pembangunan itu somehow memberi pengaruh terhadap realisme hukum karena dalam konteks Indonesia itu Prof. Motar itu leader-nya realisme hukum Indonesia itu Prof. Motar sudah dengan teori hukum pembangunannya bahkan unclosed misalnya saya bukan orang hukum internasional saya juga bukan ahli hukum laut tapi dengan diterimanya konsepsi baru tentang negara kepulauan mohon maaf kalau saya salah itu kan jelas-jelas itu realis sekali bisa mengimplementasikan ide-ide yang sangat dalam dan mendasar dari silat ketiga Pancasila itu ke dalam hal yang sangat praktis dan bahkan internasional jadi itu sangat implementatif itu realistik banget dan ya Prof. Motar itu kalau di Amerika sana ada Ruskopon di sini ada Prof. Motar realisme hukum itu satu gerakan dan it will be our honor kalau kita masuk ke dalam gerakan itu realisme hukum karena hukum itu menjadi terasa terasa di masyarakat bukannya sesuatu yang tinggi mahal tapi semua masyarakat bisa merasakan bahwa hukum itu hadir melindungi kepentingan mereka membuat mereka juga lebih bijak memahami bahwa ada kepentingan orang lain dan hukum kan seperti itu dalam konteks itu apa sih namanya oke ini bisa saya loncat jadi buat teman-teman yang bukan orang KI apa itu kekayaan intelektual komunal maaf ini agak panjang nah kekayaan intelektual komunal itu sebenarnya perkembangan dari hak kekayaan intelektual kalau secara umum kita mengenal kekayaan intelektual itu apa ya patent aja ya biasanya kan patent doang bahkan banyak banyak orang saintis mengatakan hak itu ya patent nah terus kita orang-orang haki bilang bukan hanya patent woi gitu nah tapi paling tidak KI KI klasik itu ada tiga kenapa saya sebut KI klasik ya mohon izin saya membuat pembedaan itu karena KI klasik itu adalah KI yang sudah hidup dan kita transport memang kita 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 import sebetulnya dari dari Eropa ya sejak zaman konvensi Paris dan bahkan sebelumnya gitu ya yang terdiri dari apa sih namanya hak cipta konvensi Paris tidak ada hak cipta tapi ada konvensi burn hak cipta apa sih namanya hak cipta patent dan merk nah ini juga sebenarnya dan industrial property gitu ya versi konvensi Paris ini juga sebenarnya hak cipta yang kita kita kenal bahkan sebelum kita merdeka karena Belanda kan ketika itu masuk ke Bern dan juga Paris konvensi dan kemudian kita akhirnya mengenal konvensi Paris dan Bern bahkan sebelum kita merdeka nah itu saya sebut sebagai hak cipta sampai sekarang kita masih apa sih banyak menggali dari situ nah tetapi kemudian ada zaman ketika trips menginternasionalisasi haki ya menjadi satu fenomena yang semua negara di dunia ini harus juga comply with ya fully compliance bahkan ya kalau tidak kita akan terkecil dari perdagangan internasional gitu ya nah jadi ini yang disebut sebagai era konvensional KI sebenarnya teman-teman ada ahli-ahli dari dari UI sebenarnya faktas hukum UI yang menyebut sebagai haki konvensional gitu haki yang berdasarkan konvensi internasional dan konvensi yang paling penting itu adalah perjanjian trips sebetulnya dan semua konvensi-konvensi internasional yang bersifat spesifik yang dibedani oleh WIPO jadi KI konvensional itu dasarnya perjanjian internasional itu dua dari WTO dan WIPO gitu WIPO yang paling banyak tapi WTO yang paling berpengaruh sebetulnya perjanjian trips itu nah ya itu kita tahu bahwa bukan hanya patent merek dan hak cipta tetapi juga disitu ada apa indikasi geografis ya ada desain industri ada desain totaletak sirkut terpadu ada rahasia dagang gitu ya kemudian juga plus ada perlindungan varitas tanaman gitu ya yang kita anggap sebagai 7 plus 1 itu itu HKI konvensional banget gitu ya mulainya 3 menjadi 8 nah KI KI komunal ini relatif baru sebetulnya gerakannya itu mulai sejak tahun 2000 ya kalau kita melihat dokumen-dokumen yang di WIPO itu apa sih namanya ini dimotori oleh negara-negara selatan termasuk Indonesia dan negara-negara yang kaya dari sudut kekayaan lingkungan dan kekayaan budaya termasuk Indonesia ya jadi Indonesia itu kan satu dari negara dengan kekayaan kekayaan biodiversiti tertinggi dan juga salah satu negara yang paling kaya dari segi cultural diversity atau keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya kita salah satu yang paling kaya bukan yang terkaya tapi salah satu yang paling kaya nah jadi kemudian ya kita mengalami banyak yang apa yang kita kenal sebagai biopiracy atau cultural claim dari negara lain ya nah ini panjang ceritanya tidak akan mungkin disini tapi yang disebut pembajakan biologis itu adalah atau apa sih namanya klaim kultural itu adalah ketika kekayaan biologis atau kekayaan budaya kita kemudian dipergunakan bahkan dipatenkan oleh pihak asing ya kemudian pemegang patennya pihak asing gitu ya padahal itu adalah milik kita nah dan itu dan kita tidak punya akses untuk kita tidak punya tidak punya hak untuk menikmati apa sih namanya benefic sharing dari dari penghakian itu gitu loh nah itu dianggap unjust enrichment atau pemerkayaan tidak adil karena sebetulnya kan sumber daya genetik pengaturan tradisional ekspresi budaya tradisional kekayaan budaya itu yang bersifat komunal itu semua kan masih ada yang pegang sebetulnya walaupun sifatnya bukan exclusive ownership ya tidak bukan kepemilikan yang eksklusif betul-betul tapi lebih bersifat inclusive di beberapa di beberapa apa sih namanya bagian gitu ya bah itu bukan ownership tetapi exclusive right of usage misalnya di dalam indikasi grafis tapi somehow itu ada masih ada komunitas yang memegangnya dearly closely heard kalau bahasa WIPO nya ya dalam perundingan WIPO tersebutnya sebagai apa sih nih matters those are closely heard dipegang secara secara dekat di hati gitu ya walaupun bukan kita sendiri yang memiliki karena komunitas yang memiliki tapi kita kita masih menghidupinya kita masih apa sih mengacu kepada nilai-nilai itu dan bahkan kita masih berkreasi terus merekreasikannya kembali bukan membuat sesuatu yang bari tapi mengembangkannya nah ini disebut KI komunal karena biasanya yang megang komunitas gitu dan salah satu nature dari KI konvensional itu yang pegang kebanyakan individu kecuali hak merek kolektif dan sertifikasi merek dan indikasi geografis itu kecualian nah hak cipta patent merek itu kan sebenarnya hak individual nah hak individual dulunya itu tidak mengakui sama sekali ada custodianship atau hak komunitas gitu loh nah jadi kalau tidak dipegang individu ya itu milik umum nah karena milik umum makanya bisa kemudian dipergunakan tanpa harus minta izin kepada komunitas yang memegangnya karena komunitas itu dianggap bukan pemilik gitu nah KI komunal kemudian berusaha untuk meletakkan KI tidak apa sih namanya tidak tidak seperti itu gitu ya bukan hanya soal yang satu individual dan satu public domain tapi di tengahnya ada loh ini custodianship yang bersifat komunitas di beberapa aspek yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan indikasi geografis ya sumber daya genetik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional nah empat hal itu tapi yang menarik nah ini KI digital sudah sama yang terhormat pak dokter dan Rifanto ya jadi saya tidak akan masuk ke situ ya itu KI digital itu nanti nanti itu bisa ada sesi lain lagi lah nah tetapi yang ya KI komunal juga nanti kemudian masuk ke digital world anyway nah itu akan jadi KI digital juga tapi kita tidak masuk ke situ tapi dalam kontes KI digital itu ya itu tadi gitu ya jadi sesuai dengan Permen Kumham nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual KI komunal itu adalah potensi sorry potensi indikasi geografis sumber daya genetik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tapi ini menarik kenapa kok nomenklatur ini tidak ada di dalam undang-undang ya kan tapi langsung Permen Kumham ya coba nah Permen Kumham ini menariknya lahir setelah amandemen dari beberapa peraturan perundangan di bidang KI satu ya undang-undang hak cipta ya dirubah menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2014 nah perubahan ini ya kemudian juga secara signifikan dari perspektif KI komunal itu menyisipkan pasal 38 tentang ekspresi budaya tradisional kemudian ada undang-undang patent yang disitu ada satu pasal yang mengatakan undang-undang patent ya yang berubah menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2016 nah itu disitu juga ada satu pasal yang mengatakan bahwa semua infansi ya yang bersumber kepada sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional itu ya harus harus menyatakan dari mana itu berasal nah kemudian perlindungannya itu harus harmonis dengan perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi gitu ya nah jadi sumber daya genetik dan pengetahuan itu kemudian disebut di dalam donang patent padahal sebelumnya 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 sistem patent di seluruh dunia termasuk Indonesia itu justru bertolak belakang ya tidak sama sekali mengakui tidak mengakui sama sekali sorry tidak sama sekali mengakui sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional nah dalam undang-undang kita nomor 13 tahun 2016 itu kemudian disebutkan gitu walaupun hanya satu pasal tapi itu bikin kita bersorak semua ya ekspresi budaya tradisional tadi juga kan nah ini juga dan indikasi geografis nah sebetulnya sih kita harus kita harus berterima kasih kepada Prof. Ahmad Ramli ya karena perubahan ini semua itu ketika beliau menjadi dirjen KI gitu lah ya nah itu fakultas hukum lagi tuh ya fakultas hukum 4 lagi nah jadi kayak gitu nah yang menariknya disini adalah kalau kita lihat dari konteks THP ya ini perubahan ini kan langsung permenkumham menjadi nomenklatur birokratis jadi sebenarnya perubahan ini itu kalau kita bisa sebut di dalam konteks apa sih nama sistem hukum kita yang bukan angles-seksum tetapi apa sih namanya Eropa Kontinental kita selalu butuh sesuatu yang tertulis ini sebetulnya justru konsep ini berkembang di dalam institusi ya jadi hukum itu memang bukan hanya sesuatu yang tertulis tapi juga institusi dan proses nah ini berkembang dalam institusi ini kan di Dijen Kain gitu loh jadi ini bukan dari coba ada tidak kekayaan intelektual komunal kata-kata itu di undang-undang gak ada kan ini adanya di Permen Kumham gitu loh ini adanya di aturan pelaksana ini adanya di apa nomenklatur institusi Dijen K.I gitu ya yet this is very powerful bener ya karena orang kan oke kita sekarang punya apa sebenarnya pasal tentang ekspresi budaya tradisional sekarang ada ahlinya tuh bu Dr. Lena Rafianti tentang ekspresi budaya tradisional kemudian ada oke kita sekarang sudah ratifikasi protokol Nagoya tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik kita sudah punya Permen KLHK nomor 34 2017 tentang karifan lokal bahkan nah terus mau diapain gitu loh ada tidak apa sih namanya caranya secara praktis kalau kita ke daerah ya orang nanya oke oke berarti komunitas punya hak ya terus kita mau mesti ngapain gitu kan nah dengan di data dengan di inskripsi itu banyak banyak apa persoalan di lapangan yang kemudian apa sih bisa 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 apa terpurai gitu loh paling tidak perlindungan itu memang dengan di data nah dalam kontes ini terkait nih kemudian menjadi KI digital KI komunal itu perlindungan defensifnya itu ya itu sangat sangat apa membutuhkan teknologi informasi karena perlindungan KI komunal yang salah satu yang paling sukses story itu kan di India tentang traditional digital TKDL traditional knowledge digital library itu itu basis data itu perlindungan itu basis data bukan bukan polisi bukan basis data itu basis data yang menyatakan bahwa ini loh apa sih namanya obat-obatan tradisional India jangan dianggap baru ya jangan di jangan dipatenkan karena ini sebetulnya sudah tidak baru lagi ini milik India kalau mau kemudian dipatenkan dikembangkan lebih lanjut harus dengan benefit sharing dengan pemangkunya gitu nah jadi defensive protection mechanism kalau istilah WIFO itu memang dengan database KI komunal lucu ya jaman konvergensi kayak sekarang jadi hal yang sangat tradisional itu justru tergantung kepada ya tergantung kepada digitalisasi akhirnya nah apa hubungannya THP kelihatan jelas gak sih hubungannya ya bahwa hukum itu bukan hanya sesuatu yang tertulis ya hukum itu adalah proses hukum adalah institusi mungkin bisa kita tambahkan juga selain proses dan institusi akhirnya kemudian ya hukum itu adalah apa mari kita diskusikan karena karena di dalam proses itu kemudian juga ada apa yang kita sebut diskursus diskursus deliberatif tentang apa yang baik dan yang buruk dan apa yang harus kita pegang dan apa yang tidak kita pegang gitu ya termasuk juga bagaimana kita melindungi secara secara digital gitu ya properti kita termasuk juga kayak digital gitu ya tapi yang pasti bahwa kalau kita mau bertanya apakah realisme hukum itu sangat kontekstual buat KI digital jelas kita lihat kan tadi kan bagaimana pendekatan juridis antropologis ya dan psikologis gitu ya dari realisme lama gitu seperti Leolin misalnya gitu ya itu justru sangat mendukung gitu mendukung apa sih namanya eksistensi dari komunitas-komunitas pemegang hak KI komunal itu gitu dibawa mereka tidak bisa dipaksa ya untuk mereka tidak bisa dikatakan mereka tidak punya hukum gitu dan dipaksa hanya untuk comply with our modern and written laws mereka punya kearifan-kearifan lokal sendiri yang tidak tertulis dan mungkin dengan itu bisa memperkaya kita juga somehow dengan menuliskannya dan mendokumentasi dan mengembangkannya lagi gitu ya dalam konteks pembangunan kebudayaan misalnya gitu dan itu ada undang-undangnya juga gitu kan nah dalam konteks ini teori hukum pembangunan itu sangat 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 bisa dipakai dalam konteks itu ya institusi dan proses jadi proses ini yang masih terus bisa kita kembangkan karena hukum itu tidak hanya tidak hanya sesuatu yang tertulis tapi juga institusi dan proses nah jadi ya sebagai sebagai penutup ya dengan segala hormat perkenankan saya untuk mengatakan bahwa sebetulnya tokoh realisme hukum di Indonesia itu adalah Ruf Mohtar ya tetapi adalah tugas kita kemudian juga untuk mengembangkan kembali teori itu sehingga menjadi dasar bagi apa saya namanya perkembangan hukum kita terutama dengan juga lebih banyak mengakomodasi apa yang disebut sebagai best practices atau praktek para praktek terbaik di dalam proses penegakan hukum ya sehingga bisa kemudian menjadi hukum yang lebih peka terhadap rasa keadilan dan kebutuhan kita dalam masyarakat yang berkembang begitu dulu mohon maaf kalau ada kekurangan pasti banyak kekurangnya terima kasih atas satunya terima kasih Bu Miranda wah luar biasa nih Bu pemaparannya saya seperti dibantu direkap sebuah atau beberapa buku kemudian diceritakan lagi gitu Bu jadi seneng banget nih sebenarnya ini dapet ilmu dari Bu Miranda ya kesempatannya sehari terima kasih banyak Bu pemaparannya baik tadi Ibu juga sebetulnya dari awal saya melihat gitu kan memang ada apa ya semacam ibu bawanya tuh dari teori hukum pembangunan dulu gitu kan kemudian apa sih kemudian realisme hukum kemudian dibawa lagi ke yang lebih detailnya yaitu bagaimana kaitannya dengan hukum hak kekayaan intelektual gitu kan dari situ mungkin baru kita bisa melihat benang merahnya dan bagaimana sih sebetulnya pengaruhnya gitu kan it's very interesting Bu dan sampai saking menariknya gitu kan sudah ada yang ngantri juga nih untuk bertanya mungkin langsung saja kita akan ke sesi tanya jawab mohon izin Bu Miranda dan Pak Danrif jadi nanti untuk sesi tanya jawab ini teman-teman panitia menyediakan dua cara yang pertama melalui chatbox kemudian juga untuk penanya langsung dapat teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand nanti akan saya tunjuk kita tunjuk spotlight supaya nanti bisa melakukan bisa langsung bertanya kepada narasumber ya begitu teman-teman panitia nah namun disini sebelumnya sudah ada yang bertanya di chatbox saya izin membacakan ya dan pertanyaannya ini adalah kepada Bu Miranda pertanyaannya saya izin langsung bacakan ada Bu Yeni Eta dari FHUB kepada yang terhormat Ibu Miranda berdasarkan teori pembangunan bagaimanakah untuk mewujudkan keseimbangan atau balance antara hak antara kekayaan intelektual komunal yang eksklusif dan inklusif yang berkeadilan sosial Pancasila utamanya bagi masyarakat komunal yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan teori keadilan Rawls dan sejauh mana peran Indonesia dalam WIPO IGCG RTKF dalam melindungi KAIKA terima kasih salam sehat kepada Bu Miranda dipersilakan pertanyaannya ini kalau tidak salah Ibu Yeni sebentar lagi jadi dokter ya atau sudah jadi dokter Bu sedang membahas tentang ekspresif daya tradisional bukan iya kalau tidak salah baik nah jadi ini pertanyaan saya baca lagi ya ini oke gimana sih maaf pertanyaannya yang mana tadi yang paling atas ya betul Bu yang paling atas bagaimana untuk mewujudkan kesimbangan or balance antara kekayaan intelektual komunal yang eksklusif dan inklusif yang berkaitan sosial jadi maksudnya ini pertanyaan antara KAI komunal yang inklusif dan eksklusif gitu ya jadi pertanyaan di dalam balance of rights di dalam KAI komunal sendiri kan apakah begitu pertanyaannya kita bahas tentang KAI komunal sedikit ya tadi kan KAI komunal itu ada empat yang pertama atau satu itu potensi indikasi geografis yang kedua sebenarnya genetik kemudian pengaturan tradisional dan ekspresif daya tradisional nah kalau sifat dari hak keempat KAI komunal itu beda-beda kalau saya boleh katakan gitu ya itu harus diuji lagi tapi dari sejauh ini yang saya pelajari gitu sambil jalan gitu sambil apa sih namanya ya sambil jalan itu kalau indikasi geografis ya ahli-ahli indikasi geografis kebetulan ini spesialisat saya nah ahli indikasi geografis memang sepakat bahwa sebetulnya somehow indikasi geografis itu bukan ownership bukan kepemilikan ya tapi eksklusif jadi it's not about exclusive ownership itu bukan kepemilikan eksklusif tidak seperti patent tidak seperti desain industri yang eksklusif gitu ya karena kalau itu adalah kepemilikan yang eksklusif artinya bahwa nanti misalnya ada produk produk lain di daerah indikasi grafis yang sama itu memakai kata itu kan tidak boleh gitu ya padahal sebetulnya banyak misalnya gitu ya tahu sumedang sumedang sendiri kan tidak bisa dipegang secara eksklusif karena sumedang itu kan bisa dipakai gitu loh nah jadi nah sebetulnya itu bukan kepemilikan eksklusif tapi exclusive usage atau penggunaan eksklusif terhadap logo indikasi geografis yang disematkan terhadap produk yang memang sudah qualified jadi penggunaan eksklusif terhadap logo tertentu bukan terhadap nama keseluruhan gitu loh nah itu masih ada eksklusifitas di situ nah yang menarik sebetulnya dalam konteks misalnya ekspresi budaya tradisional misalnya ya kita melihat bahwa perkembangannya itu tidak bisa sepenuhnya eksklusif malah inklusif gitu loh itu sebenarnya pemikiran yang kita kembangkan juga diunpasi jadi hak inklusif itu artinya adalah hak yang kita bisa instead of excluding ya instead of excluding somebody from holding the right bukannya kita mengeluarkan seseorang dari memegang hak ya baru kemudian kita kasih izin lu bayar dulu sama gue based on license gitu ya bukan gitu tetapi we exclude the others ya jadi kita bisa melibatkan orang lain lebih besar lagi lebih besar lagi dalam pengampuan bersama satu karya seni misalnya karya seni tradisional ya gak sih karena karya misalnya gitu ya gampangnya lah ya tarian tari Bali misalnya gitu itu kan sekarang lebih banyak dikembangkan oleh penari-penari di Jakarta masa kita mengatakan bahwa mereka gak boleh loh karena mereka bukan mereka bukan di Bali yang galah gitu apalagi kemudian mereka bukan orang Bali kamu bukan orang Bali gak boleh gak boleh gak gitu kan mereka juga ke Bali mereka belajar gitu ya dan mereka bahkan punya teknik-teknik yang mungkin ya beberapa orang lebih bagus daripada orang Bali yang tidak belajar tari Bali dengan yang benar gitu kan nah dalam konteks itu kan mereka juga boleh ikut mengampu we can include them jadi kita bisa ikut membuat mereka ikut memegang gitu ya jadi haknya inclusive nah how to balance it how to balance it ya itu tadi maksudnya bahwa KI komunal itu membalance karena KI komunal itu cenderung pelindungannya itu perpetuity KI komunal itu tidak ada pembatasan waktu perlindungan misalnya seperti hak cipta hanya sumber hidup dan cipta ditambah 70 tahun paten 20 tahun desain bisnis 10 tahun gitu ya kan batasannya kan ini kan ya kenapa karena itu hak individual masa seorang individu bisa megang selamanya gitu kan kebangetan gitu ya individu pegang lah untuk waktu tertentu setelahnya biarkan orang lain publik ikut menikmati dengan harga lebih murah itu kan balance of right tuh ya kan balance of right di dalam kayak individual itu justru dengan pembatasan waktu perlindungan karena itu istimewanya individual selama jaga waktu batas waktu yang berbeda-beda itu si individu itu silahkan gitu mengeksploitasi gitu sebagai hak milik tapi setelah itu kemudian harus share kepada masyarakat nah kalau misalnya itu komunal itu agak beda ya karena itu kan turun-temurun tuh nah justru ya justru adalah itu harus dipegang terus-menerus oleh satu komunitas itu tetapi tidak sepenuhnya eksklusif gitu loh bisa di pahami ya jadi dia bukan KI eksklusif seperti hak individu gitu dia bisa dipegang tapi orang lain bisa ikut memegang dia bisa punya right exclusive right to use tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa misalnya Tahu Sumedang misalnya ya bukan Tahu Sumedang yang Tahu Sumedang apa sih copy apa copy Kintamani misalnya gitu ya nah copy Kintamani itu kata copy Kintamani itu punya kalau menjadi logo itu the exclusive right of usage itu dipegang oleh MPI apa masyarakat apa indikasi geografis Kintamani tetapi kata Kintamani nya sendiri ya iya gitu bahkan copy copy Kintamani yang gak ada logonya gitu ya itu kan kita gak bisa mengatakan kamu gak boleh pegang gitu apalagi Kintamani Kintamani itu banyak loh bukan hanya copy gitu ya disitu tuh ada ada jeruk ada segala macam gitu masa terus Kintamani gak boleh dipegang nah kayak gitu loh nah jadi balance of right itu ada pada konstruksi hak nah siapa yang mengkonstruksi ya kita lah orang-orang hukum lah jadi pragmatik oke jadi kita harus pragmatis kalau tidak kita gak akan berani gitu mengkonstruksi hak-hak baru dan itu juga kemudian yang saya pelajari ya ketika saya sempat gitu ya Alhamdulillah berkaitan beberapa kalilah cuman gitu ya gak banyak sih dilibatkan dari setiap tahun 2009 sampai 2016 gitu ya di Waipu sambil terus ngajar loh ya saya bukan berarti gak ngajar ya jangan dibilang gitu Cintamani nanti saya dibilang wah ini Bungeran ini aktif di luar nih gak ngajar gitu ya Pak Danri juga aktif di luar gak ngajar woy kita tetap ngajar kita tetap menguji ya Pak Daniel itu tetap ini utama kita gitu ya betul nah terus nah dalam konteks ini ini panjang sebetulnya cerita di IGC dan GRTKF ya tetapi disitu betul-betul kok teman-teman kementerian luar negeri ya dan saya ketika itu jadi ahli teknis ya beberapa kali itu kita dijiwai oleh Koropontar serius dijiwai kita kenal apa enggak kita dijiwai oleh beliau gitu benar serius selain beliau sendiri sebagai ikon kementerian luar negeri gitu ya ya sebagai ikon gitu tapi kita tuh dijiwai sama beliau gitu loh keberanian teman-teman gitu keberanian kita untuk misalnya membuat sikap tegas gitu bahwa kita perlu perlindungan KI komunal gitu ya bahkan ketika itu ya sorry negara sahabat kita pernah dia sobat saya sih jadi mohon maaf jadi jadi ada ahli Amerika Serikat mengatakan bahwa kalau misalnya Indonesia gitu menjadi pemegang hak terhadap sumber daya genetik mereka Indonesia tuh terlalu gede ngomongnya tuh gitu kalau itu adalah negara-negara negara Polinesia Mikronesia yang kecil-kecil it's fine gitu tapi Indonesia sebagai a nation it's too big gitu loh kata professor itu sebenarnya dia professor US juga yang kemudian jadi sobat sih tapi kalau kita kan dalam form gitu kan kita kan beda-beda gitu ya beliau negara maju dan kita negara berkembang gitu ya dan kita bisa bilang gitu bahwa sebetulnya kita punya false haste yang sama gitu secara juridis antropologis kita itu sebetulnya diikat oleh sejarah yang sama gitu kan ya secara historis sorry secara historis kita diikat oleh jadi satu nation gitu jadi kita tidak mungkin gitu loh ya mengatakan bahwa kita bukan a nation it's Indonesia gitu dan kita berani gitu ya bicara begitu ke grup B atau negara-negara negara-negara maju itu kalau tidak sama spirit kalau kita gak ingat pernah ada prog motar gitu itu gak gak ngeberani kita iii serem-serem tau gak jago-jago tau gak orang-orang itu bener serius nah terus dan sebetulnya kementerian luar negeri itu pernah leading sekali ya di IGC maksudnya mereka mereka sejak tahun berapa ya 2000 2000 sejak 2010 2011 sekitar 2016 ya kalau gak salah ya kemudian kita membangun membangun apa sih namanya like-minded countries meeting 2012 2013 kalau gak salah ya itu Indonesia memang salah satu motornya kementerian luar negeri ya ketika itu itu like-minded countries meeting jadi kita membangun jaringan antara negara-negara sepemikiran yang itu adalah negara-negara selatan semua dan itu jadi powerful banget ya serius nah itu ada beberapa teman sini juga yang mungkin pernah terlibat ya nah itu itu kementerian luar negeri yang yang leading banget ketika itu gitu ya juga di dalam ketika itu kita masih berantem soal perlindungan KI komunal gitu ya kita juga jadi kemudian tergerak untuk bersatu gitu ya karena kita wajib melindungi ini secara nasional against gitu loh untuk meyakinkan negara-negara maju bahwa sebenarnya ini perlu ada perlindungan yang bersifat khusus nah kemudian juga teman-teman kemudian menggolokan misalnya protona goya dan sebagainya gitu disini ada ada Pak Gusman gitu ya terlibat dengan protona seperti itulah jadi maksudnya peran Indonesia di WIPO IGC besar besar tapi sampai sekarang belum konkluded loh saya waktu itu terakhir 2016 karena ketika itu tuh secara materi ya si konsep konsep perlindungan itu dari raw banget tahun 2009 saya baru selesai S3 sampai 2016 tuh kita sebutnya ini udah terlalu matang ditinjau dari sudut pandang akademis ya kita sepakat bahkan dengan teman-teman ahli ahli haki dari negara maju kita bilang juga ini udah terlalu matang ya sekarang itu adalah giliran dari pemerintah untuk menegosiasikan sama lingkul jadi negosiasi mungkin pada atau beberapa teman-teman dari hukum internasional bisa lebih menerangkan bahwa sebenarnya kan negosiasi sampai jadi satu satu hukum ya hukum hukum internasional bukan hanya negosiasi di Indonesia juga gitu kan secara nasional juga gitu bukan hanya soal konten kan bukan hanya soal konten tapi kepentingan antar negara nah itu nah disini kalau kita gak belajar THP kita kita udah udah stress deh udah depresi gitu loh hukum potenya begini ya gitu ya penuh dengan politik serius ya penuh dengan apa sih namanya kepentingan yang berbeda-beda kepentingan negara selatan kepentingan negara-negara negara utara negara selatan negara selatan yang juga banyak gitu ya ada negara-negara disitu ASEAN gak terlalu berpengaruhi tapi negara-negara Amerika Latin itu kadang-kadang berbeda dengan negara-negara di Asia negara Asia juga gak sama gitu kok bisa sih gak sama padahal kan gitu loh padahal kita sama-sama nah gitu loh nah kalau misalnya kita melihat bahwa hukum itu adalah proses oh jadi memang prosesnya seperti itu gitu loh disitu tuh banyak kepentingan gitu loh bahkan kita juga harus memahami psikologi psikologi yang sedang bernegosiasi for example saya diajarin disama teman kementerian luar negeri pada satu malam kan kita tuh waktu itu tensionnya tapi di Bali waktu itu tentang like-minded countries meeting saya ingat banget ya pak dokter itu sekarang udah jadi dokter pak dirjen di kementerian luar negeri dia bilang mir, 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 mir bisa nari kan nari yuk malam yuk gitu aku diajak nari coba belajar saya diajarin diajarin salsa ternyata itu malam itu ada ada dinner tuh sama negosiator dari Amerika Latin ngerti gak nah jadi mereka mereka itu ketika di meja perundingan apa sih namanya like-minded countries meeting itu mereka punya pemikiran sendiri gak mau sama pemikirannya sama Indonesia gak mau sama pemikirannya sama India sama Thailand gak mau sama gitu loh nah untuk melunakan itu mereka diajar nari dong dan narinya bukan nari dali nari nari latin gitu loh terus udah gitu saya juga disuruh disuruh nari latin aja gitu ya jadi aku belajar nari latin gitu dari teman-teman kementerian luar negeri sebetulnya gitu ya lucu deh guess what sehari setelahnya mereka lunak loh mereka lunak jadi itu pendekatan psikologis aku pikir ya pendekatan psikologis dari proses membuat kita sepakat dalam term-term yang sulit gitu loh mereka gak gak sama sekali in line sama kita mereka jauh lebih lunak setelah kita apa sih namanya nari latin bareng malamnya sampai kita dibilangin itu adalah jurus-jurus bu gitu ya kalau mau ngomong ini bukan hanya sekedar di atas kertas kita drafting gak gak hanya sekedar gitu terus aku pikir ini saya bisa nerangin dari sudut secara teoritis gitu kalau itu ternyata pendekatan psikologis dan itu realisme banget gak sih lihat kan realisme hukum itu salah satunya adalah hukum itu dalam proses kemudian ada ketegangan ada tension ada dispute kita juga harus pakai secara psikis gitu ya itu yang terlibat itu gimana gitu you have to consider psychological side of it ini udah menjawab belum ya ya moga bukan udah menjawab nanti bisa di ini kita lebih lanjut ya gitu dulu oke terima kasih maaf oke menarik ya memang pertanyaannya juga banyak sih bu ada tiga pertanyaan sekaligus gitu kan dari beliau semoga cukup menjawab ya bu ya dan dipuaskan gitu bu Iani dengan jawaban yang tadi dari bu Miranda nah selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan namun nampaknya kita harus membatasi pertanyaan yang datang makin banyak nih makin sini gitu kan ada saya mau ambil dua pertanyaan lagi gitu kan dua pertanyaan lagi dari dua penanya yang berbeda namun saya akan coba recap yang pertama untuk Pak Danrif ada pertanyaan dari Bayus Muzdah dan dari Syifa Salsabila gitu kan saya akan coba recap untuk Pak Danrif pertanyaannya yang pertama apakah saat ini crypto law sudah ada literatur hukum yang mengatur ini tapi kurang spesifik ya Pak apakah di Indonesia atau di negara lain gitu ya Pak ya Bapak bisa jawab dari berbagai sisi ini berarti kalau gitu kemudian yang kedua dari Syifa Salsabila apabila melihat teori hukum pembangunan apakah dalam praktiknya Indonesia telah mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang ingin melakukan transaksi cryptocurrency nah ini menarik nih Pak karena sampai sekarang kan ini masih debatable ya Pak dari BI melarang kemudian dari Babakti juga lempar-lemparan gitu kan sepertinya yang dilindungi apa gitu kan sementara praktiknya disana masih banyak orang-orang transaksi santai aja tuh pakai apps gitu kan dan pengelasannya juga kita nggak tahu seperti apa gitu kan boleh kami persilakan kepada Pak Dan Rif dipersilakan Pak untuk menjawab terima kasih terima kasih juga dari pertanyaan yang diberikan disampaikan saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Miranda PSD akan stimulasi semua pemahaman-pemahaman bahwa teori hukum pembangunan itu adalah fundamental dan esensial apabila kita ingin bicara NKRI nah ini terkait dengan apa yang disampaikan pertanyaannya kalau kita bicara selalu asas dan kaedah kalau kita terpaku terkunci pada bicara konvensi kesepakatan regional kesepakatan multilateral kita bicara kita bicara kita bicara model law kita bicara rules yang bersifat universalitas begitu ya itu pasti tidak akan bisa mengejar kecepatan algoritma teknologi orang teknologi tiap menit tiap jam akan menciptakan inovasi dan selalu akan menciptakan suatu adaptasi dan mereka berkolaborasi walau mereka nggak kenal teman-teman disini kan tukang main game kan emang ada yang pakai akun apa avatar nama dirinya apakah kalau pada saat bertransaksi untuk menjual senjata pedang perlengkapan segala macam akan tahu siapa dibalik itu tidak semua selalu berlindung dibalik identitas digital itu udah dibahas dari tahun sekitar 2010 lah artinya saya ingin menjelaskan konseptual virtual dan konseptual faktual world itu akan berjalan paralel saya kasih ilustris selalu biar juga dipahami oleh teman-teman generasi 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 ini tuh kayak paralel worldnya MCU Marvel atau kita bicara dalam pendekatan Matrix kalau yang jadul film Matrix artinya biarkan biarkan negara berfungsi sebagai administratur kepemerintahan untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tapi bukan berarti negara dalam pengertian pemerintah sebagai eksekutor penjamin tersapanya tujuan negara melakukan tindakan yang sifatnya tadi dikatakan bumi rendah itu artikulasi legislasi kita tidak perlu serta-merta membuat legislasi baru tapi asisting legislation yang ada undang-undang bank Indonesia undang-undang mata uang undang-undang OJK undang-undang BI undang-undang ETE undang-undang komoditi undang-undang perdagangan itu dijadikan basis artikulasi dari perbuatan hukum virtual karena kalau saya lihat di kejadian di Amerika pada saat boomingnya bitcoin atau cryptocurrency Amerika tidak mengeluarkan federal law terkait cryptocurrency mereka menyerahkan kepada negara bagian khususnya pada saat itu adalah Nuryok untuk membuat legislasi negara bagian karena apa? apakah sesuatu yang terjadi begitu luar biasa cryptocurrency di Nuryok kemudian di negara bagian Texas yang masih percaya kemana-mana bawa pistol itu juga akan sama makanya pendekatan-pendekatan legislasi yang bersifat berbatas waktu dan berbatas tujuan itu kalau disegerakan malah menimbul aura-aura politisi aura-aura dimana kepentingan-kepentingan politisi disinggung oleh Bumi Miranda itu baik tingkat lokal tingkat regional bahkan tingkat global itu diminimalkan karena apa? saya percaya tujuan sekarang bahasa terang apakah ada undang-undang ekonomi digital Indonesia apakah ada kita mengatur bagaimana transaksi-transaksi yang sifatnya berbasis virtual secara kaku melalui platform melalui aplikasi saat itu parudiantara sebagai menteri tentunya mendapat tekanan sana-sini pak jangan biarkan mereka bertransaksi tanpa perlindungan parudiantara karena basisnya seperti dikatakan oleh Bumi Miranda orang praktis orang realisme kalau dagang jangan pakai modal kalau modalnya habis berhenti dagangnya kalau industri baru tumbuh dikunci pakai asas dan kaedah penegak hukum bingung pengadil bingung pas dieksekusi bingung ya ekonomi tidak akan kemana-mana karena apa baru tumbuh nah seandainya cryptocurrency ini juga akan diatur memang not in the present day tapi dia sudah masuk dalam lingkup artikulasi legislasi assisting sehingga pertanyaan berikutnya bagaimana perlindungannya ya kita perlindungannya akan menggunakan subjek hukum elektronik yang sudah didefinisikan lewat ketentuan umum pasal 1 dari undang-undang ITE dan kalau dia sifatnya aset digital masuknya kita kepada undang-undang perdagangan kripto dianggap sebagai aset digital sehingga perbuatan hukumnya juga akan bisa masuk di dalam perlindungan transaksi elektronik kalau dia sudah masuk transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum maka akibat hukumnya juga bisa diartikulasikan sebagai sesuatu yang sudah pengaturan jadi kalau ada yang bilang wah ini kripto currency atau kata-kata kripto aset atau kata-kata lebih generic lagi digital transaction digital payment atau digital currency itu tidak diatur Indonesia ya berarti semua aplikasi platform mesti kita block akses harus kita batasi karena secara konten dia melanggar hukum secara konteks tidak boleh ada subjek hukum di Indonesia baik faktual dan virtual memiliki akses kepada itu bagaimana caranya kan yang tadi kata Prof. Motar yang selalu saya membuat Bumi Randa yakini kita melakukan proses dan kelembagaan dari suatu hukum one day itu akan menjadi suatu proses asklarasi akan dipercepat sementara ini BI sudah mengeluarkan roadmap tentang digital artinya semua sudah aware tapi kalau dikatakan tidak ada hukum yang mengaturnya enggak lah bahasa-bahasa itu sudah lewat masanya sekarang kalau ditanya emang gojek diatur sama apa topet diatur sama apa konvergensi semua undang-undang yang kemarin sudah ada yang assisting dengan penekatan konvergensi yang saya katakan dari hukum konvergensi kita itu percepatan dan pemulihan itu suatu hal yang faktual bukan karena kan selalu disampaikan dimana-mana law atau legislasi itu writing in the present but govern in the future itu zaman belum pakai teknologi kalau pakai teknologi govern in the present writing in di future nanti aja kalau perlu perlu kalau sepanjang belum perlu jangan dibuat hari ini nanti mengunci terbentuknya ekosistem mengunci percepatan industri dan akhirnya apa yang terjadi mohon maaf saya bahasa terang tetangga yang senang semua aturan yang di Indonesia dilarang itu dibuat dan dibolehkan di Singapura sehingga semua transaksi datanomik bagaimana investor masuk ke startup bagaimana kemudian unicorn listing itu akhirnya di Singapura bagaimana baru sekarang Gojek sama Tokopedia bisa merger karena pengaturan merger Indonesia terkait kompetisi itu tidak se-agile saya tidak mengatakan kendur jadi dia adaptif itu ditetangga di Singapura bahasa terang kita yang kerja dia yang jadi teller sudah saatnya kita yang kerja kita tellernya kita investornya dan kita yang akan mendapatkan kebaikan itu itu kata kucinya menurut pendapat saya terima kasih iya baik terima kasih Pak Danrief semoga menjawab ya ini kayaknya teman-teman memang penasaran kali ya Pak sama kriptolo ini kan ibaratnya alien ya Pak baru gitu kan istilahnya dan ketika kita masuk ke bidang hukum terus ada kaitannya dengan teori pembangunan mungkin jadi teman-teman penasaran semua nih Pak nah next mungkin pertanyaan terakhir karena katanya dibatasi dulu nih untuk sesi pertanyaan selanjutnya gitu kan ada pertanyaan untuk Bu Miranda gitu melanjutkan mohon izin Pak Danrief kita ke Bu Miranda lebih dahulu gitu kan tadi pertanyaan dari Bayus Muzdah tadi ada dua pertanyaan sudah dijawab yang pertama oleh Pak Danrief kemudian yang kedua untuk Bu Miranda Bu bagaimana implementasi perlindungan hakki komunal yang paling mudah saat ini karena masyarakat ini masih minim tentang KI apalagi KI komunal gitu mungkin sebetulnya pertanyaannya juga bisa sedikit dikaitkan dengan pertanyaan dari Pak Herman Katimin di bawahnya ya contohnya mungkin ketika kekayaan KI kekayaan budaya Indonesia diklaim oleh negara lain gitu kan nah itu seperti apa sebetulnya penyelesaiannya gitu mungkin bisa di ya diseret-seret mirip-miripin gitu jawabannya silahkan Bu Miranda Baik ini pertanyaannya jawabannya singkat ya karena kan ini konteksnya bagaimana implementasi perlindungan ini bagi masyarakat Indonesia yang asumsinya itu masih minim pemahamannya tentang KI dan KI komunal ya jawabannya jawabannya singkat sebenarnya tidak hanya itu karena cara perlindungan KI komunal itu banyak ada yang secara kesuistik ada yang perlindungan hukum positif perlindungan hukum negatif perlindungan hukum sistematis gitu ya tapi kalau pertanyaannya seperti ini jawabannya sederhana jadikan itu kalau itu adalah satu kekayaan budaya jadikan itu budaya yang hidup ya mudah ya Bu jadikan itu budaya yang hidup gitu kemudian kalau itu adalah apa itu namanya apa nilai-nilai nilai-nilai apa sih namanya nilai-nilai kebiasaan gitu ya customary laws and protocols kalau bahasa Waiponya gitu ya ya itu harus living karena yang penting pertama kali itu harus hidup itu disepakati itu walaupun dari Waipo sampai kementerian sampai masyarakat itu disepakati bahwa sesuatu yang bisa dilindungi oleh KI komunal itu yang hidup gitu itu harus hidup artinya bahwa dia itu kalau batik mau dilindungi pakai batiknya gitu loh ya pakai batiknya sebanyak-banyaknya jadi tunjukkan bahwa misalnya di Indonesia itu memang tradisi batik itu itu paling dalam walaupun sekarang batik sudah menjadi kekayaan budaya seluruh umat manusia karenanya ada batik dan kita tidak bisa mengatakan bahwa oh Malaysia gak boleh produksi batik gak mereka punya batiknya sendiri bahkan misalnya katanya di Jepang juga ada batik yang khusus yang caranya bukan pakai apa bukan pakai lilin tetapi pakai apa sih ketan misalnya gitu itu juga sejenis batik Afrika Selatan ada batik fine tetapi kemudian batik ya dengan sejarah yang paling banyak ya dan kemudian yang paling dalam tradisinya kalau mau dikatakan bahwa itu adalah di Indonesia ya jangan cuma dikeluarkan gitu dipakai karena itu juga akan membantu teman-teman kementerian luar diri untuk mengatakan karena biasanya kita kalau diserang itu biasanya kalian galak banget misalnya dinegosiasi buktinya mana sudah dilindungi di tanah air gitu loh kan selalu ditanya gitu Anda bohong tuh melindungi di tingkat internasional di negara sendiri aja belum dilindungi gitu kan nah kalau misalnya kemudian kita kita menunggu sampai aturan tertulis ya lengkap gitu untuk melindungi itu kan itu kan tidak sederhana bikin aturan tapi yang pasti kalau itu adalah kaitannya dengan kai komunal karena itu berkaitan dengan budaya sebenarnya dan tradisi prove it bahwa itu adalah tradisi pake batik pake gitu gitu ya pake itu gitu jadikan itu sebagai bagian dari diri kita nah iya aku ada sih ya gitu nah gitu nah itu dipake gitu melindunginya yang gampang ya untuk ikut melindungi berpartisipasi melindungi buat mereka yang mungkin masih stress lah belajar hukum apalagi memang kai komunal itu konstruksi yang kompleks bukan satu undang-undang kai komunal gak begitu kan jadi ada di hak cita ada di patent bahkan juga ada di peraturan perundang-undangan di apa kementerian lingkungan hidup dan kehutanan gitu ada banyak gitu ininya ya pake gitu make it a living law dan kementerian kebudayaan juga gitu jadi kalau itu kemudian hidup nah baru kita bisa bilang itu hidup kok gitu loh ya itu udah dan kalau kita melihat gitu kenapa misalnya UNESCO misalnya ya menginskripsi ya memberikan memberikan apa sih namanya memberikan dana khusus untuk menjadikan menjadikan satu objek-objek kebudayaan itu apa heritage itu lestari itu kan supaya hidup make it living gitu gitu aja sederhananya oke menjawab gak jawab ya semoga menjawab ya bu ya baik bagaimana teman-teman ini masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya dan udah ada yang tadi sih ada yang resin masih mau diberikan kesempatan atau kita tutup sepertinya sih dari waktunya gimana nih Mbak Renata harus kita cut ya mohon izin teh sudah waktunya teh oh ya oke mungkin buat yang masih penasaran gitu ya bu ya boleh nanti email gitu ya barangkali ke Bu Miranda atau ke Pak Danrif gitu ya pertanyaan-pertanyaannya oke karena tadi kan masih ada satu dua 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 atau tiga pertanyaan lagi gitu kan namun sayang sekali karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa langsung kita bahas disini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pemaparannya baik tadi kita sudah menyelesaikan dua sesi pemaparan dari narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa pemaparannya sangat menarik dan juga kita sudah menyelesaikan satu sesi diskusi tanya-jawab walaupun masih ada beberapa pertanyaan left answered gitu kan semoga nanti mungkin disini narasumber masih bisa melihat pertanyaannya di chatbox atau nanti bisa menghubungi lewat email untuk bertanya kalau masih penasaran nah di akhir mungkin izinkan saya untuk sedikit merecap hasil diskusi kita yang sangat menarik di Jumat siang ini oke iya boleh saya recap bahwa dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan teori hukum pembangunan sebagai fundamental teoretikal buah pemikiran dari Profesor Muhtar Kesumat Maja puluhan tahun yang lalu memiliki konstruksi historikal aktual dan futurikal yang relevan dengan era revolusi industri 4.0 dan pembentukan masyarakat 5.0 di Indonesia platform teoretikal kripto law di Indonesia kita bisa lihat berakar dari konsep-konsep teoretikal hukum pembangunan begitu pula dengan konsep hukum kekayaan intelektual yang dapat dikaji melalui pendekatan new legal realism yang mana new legal realism sendiri berakar dari teori realisme hukum yang kurang lebih mempengaruhi pembentukan konsep teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Prof. Baik hadirin sekalian dengan berakhirnya sesi diskusi dengan peserta hari ini maka berakhir pula webinar serius kita di minggu ini gitu ya kalau gak salah ini terakhir ya untuk minggu ini gitu kan nah kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa atas pengaparannya semoga selanjutnya seluruh informasi yang dipeparkan oleh Bu Miranda oleh Pak Danri ini sangat akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan di sini saya Cintari Kartika selaku moderator pamit undur diri mohon maaf apabila selama diskusi terdapat kalimat yang kurang berkenan selamat sore sudah sore selamat sore salam sehat selalu izin saya kembalikan ke moderator silahkan terima kasih terima kasih baik Teh Cintari haturnuhun Teteh telah membantu sesi pemaparan materi dan tanya jawab pada hari ini kami juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter Dan Trivanto dan Ibu Miranda PhD yang telah memberikan materi yang sungguh bermanfaat dan luar biasa untuk kita semua kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam sesi tanya jawab luar biasa sekali Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semuanya walaupun hari sudah sore tapi semangat kita masih membara tentunya Bapak Ibu kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di ruang meeting karena selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu oleh karena itu kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video kita akan melakukan sesi foto bersama nah Alhamdulillah hari ini pesertanya sungguh banyak Bapak Ibu jadi kita akan melakukan sebentar saya cek terlebih dahulu oke kita akan melakukan empat kali foto bersama baik kepada rekan-rekan tim IT mungkin boleh membantu untuk melakukan screenshot ya oke kalau Bapak Ibu sudah siap kita akan foto ini pengambilan foto yang pertama ya Bapak Ibu oke satu dua tiga oke sekarang yang kedua Bapak Ibu kita akan foto dalam hitungan satu dua tiga bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya kami akan melakukan dua kali sesi foto lagi oke sesi foto yang ketiga Bapak Ibu satu dua tiga dan yang terakhir dalam hitungan satu dua dan tiga baik terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih karena Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pengujung acara kami percaya bahwa ada banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari Bapak Ibu narasumber untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita serta semoga kita juga dapat mengaktualisasikan pemikiran Prof. Mokhtar Fusumat Maja dalam antisipasi pengembangan ilmu hukum terkini di Indonesia semoga setelah selesainya acara ini kita dapat membawa semangat Prof. Mokhtar Fusumat Maja untuk mengharumkan nama-ama mater bangsa dan juga negara sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dan Rifanto Ibu Miranda PhD Teh Sintari SH seluruh peserta webinar serta seluruh pamitia dan tim IT yang telah menyelenggarakan acara ini saya mewakili seluruh pamitia memohon maaf atas kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu salam hormat dan salam sehat selalu sampai jumpa pada acara berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Nama Budaya Salam Kebajikan Selamat Sore Terima kasih Sintari Terima kasih Renata Terima kasih Bapak Ibu Aturnuhun Terima kasih Terima kasih kepadanya dan bumi tanda Terima kasih Terima kasih